Misteri kapal layar panca warna jilid tujuh. Wajah Cihau yang pucat dan tenang itu pun timbul semacam cahaya yang aneh dan menambah daya tariknya yang misterius. Jari tangan Pui Po Ji pun gemetar, meski ia tidak suka ilmu silat, tapi melihat pertempuran yang mahadasyat segera akan berlangsung, betapapun ia ikut tegang dan penuh semangat, dirasakan tangan Cui Tian Ki yang memegangnya itu juga berubah dingin. Ketegangan para kesatria yang bergerungun di tepi pantai sana juga jauh di atas Po Ji dan Tian Ki, sebab mereka sudah melihat si baju putih, tokoh misterius pujaan dunia Kango Wukini pun sudah mendekat pantai bersama Oh Put Ji U. Sorakan gemuruh yang memekak pelinga bahkan menenggelamkan suara gemuruh ombak yang mendebur. Namun sorak gemuruh itu tidak membuat air muka si baju putih yang dingin itu berubah sedikit pun, ia tetap panji-panca warna kapal layar dengan termenung. Sementara itu Siu Tian Che membawa keempat pembantu utamanya telah memburu tiba untuk menyambut tamu agung. Tapi salah seorang pembantunya yang berwok seketika gemetar dengan wajah pucat demi melihat tokoh misterius berbaju putih ini serupa melihat setan saja, kaki pun tidak mau turut perintah lagi, sukar bergerak dan bergemetar. Dengan sendirinya si baju putih juga melihatnya, sinar matanya berkelebat dan mendadak berubah arah, langsung ia mendekati Siu Tian Che berlima. Tentu saja si lelaki berwok kebat kebit, ngeri juga Siu Tian Che dan ketiga orang lain melihat sorot metu orang yang tajam. Eng, eng kau belum lagi mati, si lelaki berwok itu berucap dengan gemetar. Si baju putih mencibir, sorot matanya yang tajam dingin itu menampilkan rasa menghina, ucapnya sekata demi sekata, kau tidak setimpal membuatku turun tangan padamu, ia putar haluan dan langsung menuju ke pantai. Lelaki berwok itu menghela nafas lega, mendadak ia jatuh duduk terkulai dengan mandi keringat. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan heran Siu Tian Che coba tanya pembantunya itu. Orang ini menumpang kapal dan datang dari Kepulauan Tongeng, Kepulauan Okinawa, tutur lelaki berwok. Di Teluk Losan, anak buah hamba menemukan barang buatan pada kapalnya tidaklah ringan, seperti sebangsa emas perak. Maka dikirim penyelam untuk membobol kapalnya sehingga tenggelam. Tampaknya orang ini pun ikut karam ke dalam laut, jarak tempat kapal karam dengan pantai lebih satu li jauhnya, semua orang yakin dia pasti akan terkubur di dasar laut. Siapa tahu, siapa tahu dia ternyata tidak mati, ia tidak tahu lukang si baju putih ini sudah mencapai tingkatan paling sempurna, sehingga sanggup tahan napas sekian lamanya, sesudah ikut tenggelam ke dasar laut. Dengan ilmu membuat berat badan sendiri, ia berjalan dari dasar laut menuju ke pantai, karena munculnya si baju putih dari dasar laut tidak sempat dilihatnya, maka ia sangka orang sudah terkubur di dasar laut. Sama sekali tak terpikir olehnya tokoh baju putih yang sedang ditunggu orang banyak inilah tokoh misterius itu. Ada berapa penumpang di kapalnya itu tanya siutian c dengan suara tertahan. Cuma, cuma satu orang, tutur lelaki berwok itu. Melihat dia mengarungi lautan luas hanya sendirian saja, segera hamba tahu dia pasti orang yang luar biasa. Malahan lebih dari itu, hamba hanya pernah dilihatnya sekilas saja, ternyata sampai sekarang dia masih ingat padaku. Siapapun tidak menyangka bahwa barang yang termuat pada kapalnya itu ternyata bukan barang mestika segala melainkan sebangsa besi yang beratus ton beratnya untuk menahan kapalnya agar tidak terbalik oleh damparan ombak samudera, dan sekarang dia justru mengampunimu, ucap siutian c dengan gusar. Ya, dia tidak menuntut balas kepada hamba, sungguh diluar dugaan, dia dapat mengampunimu, akulah yang tidak dapat memberi ampun padamu, bentak siutian c dengan gusar. Kau ternyata tidak mengindahkan moral dan etika pelayaran laut dan merampok terhadap penumpang yang sendirian, apa dosamu tentu kau tahu sendiri pucat muka si berwok, ucapnya gemetar, ya, hamba tahu, tahu dosa, jika tahu, harus kau bereskan diri sendiri, kata siutian c dengan bengis. Habis berkata, tanpa memandangnya lagi ia melangkah ke sana, menyusul si baju putih. Si berwok menengadah dan menghela nafas panjang, ratapnya, oh, nasib, mendadak ia berlutut kepada ketiga lelaki kawannya, ucapnya pedih, mohon ketiga saudara sudi mengingat hubungan baik yang lalu dan suka menjaga anak istriku, dengan wajah sedih ketiga orang itu menjawab, jangan khawatir, hanya setian saja mereka sanggup bicara, mereka lantas berpaling, seperti tidak tega memandangnya lagi. Si berwok menyembah beberapa kali dan mengucapkan terima kasih. Segera ia melolos sebilah belati dari sepatu kulitnya yang berlaras panjang itu, langsung ia menikam dada sendiri. Terdengar suara raungan dengan darah segera munkrat, tubuhnya roboh terkulai perlahan dan putus nyawanya. Ketiga lelaki itu mengangkat mayat kawannya dan menyusul juga ke arah si baju putih. Ketika mendengar raungan tadi, si baju putih sempat menoleh sekejap. Si U Tian Che sudah menyusul sampai di belakangnya, katanya sambil menghormat, bawahanku bertindak kurang pantas, namun hukum lau tidak boleh dilanggar, si baju putih seperti tau si berwok pasti akan membunuh diri dan tau orang akan membawa mayat kepadanya, tanpa menoleh ia membentak. Bawa pergi ketiga lelaki tadi mengiakan. Lalu Si U Tian Che berkata pula, meski orang yang bersalah sudah mendapatkan hukuman setimpal, namun orang si si U masih wajib mengganti rugi kapal Anda. Setengah jam lagi akan datang sebuah kapal layar baru, hanya sekejap si baju putih menatapnya dan tidak bicara lagi, dengan langkah lebar ia menuju ke tepi pantai. Angin agak merda, ombak masih mendebur meratakan bekas kaki yang memenuhi pesisir. Terdengar suara halus berkumandang dari kapal layar jauh di laut sana, ilmu pedang Anda tidak ada bandingannya dan pantas disebut pendekar pedang tanpa bandingan, apakah Anda sudi bertempur denganku di tengah laut? Laut suaranya halus lembut, namun sekata demi sekata terdengar dengan jelas serupa orang yang bicara di tepi telinga. Semua orang sama melengak dan mengakui betapa kuat lewekang orang. Namun si baju putih tetap bersikap dingin, ucapnya perlahan, kira bagaimana harus bertempur di tengah laut. Suaranya juga perlahan, datar dan berkumandang jauh ke laut sana menembus debur ombak dan beru angin. Cui Tian Ki, Pui Po Ji dan para gadis jelita yang berada di atas kapal juga sama terkejut dan diam-diam berkhawatir bagi Cihou. Apakah Anda ingin penjelasan terdengar Cihou menanggapi? Kukira tidak perlu lagi, jawab si baju putih setelah termenung sejenak. Kita menumpang kapal bersama dan bertemu di tengah laut, setuju, kata Cihou pula. Baik, jawab si baju putih. Meski jarak kedua orang setian jauhnya, namun kera bicara mereka serupa berhadapan dekat, meski keduanya tahu pertarungan ini akan menentukan mati hidup masing-masing, tapi kera bicara mereka tetap tenang saja. Akan tetapi setiap orang yang berada di tepi pantai, di atas kapal, dan mendengar percakapan mereka itu, semua merasa tegang sekali. Ketika Siu Tian Che memberi tanda, segera sebuah sampan meluncur tiba. Si baju putih memandang Oh Put Jiu sekejap, katanya, kau mau menjadi tukang sampan bagiku tentu saja jawab Oh Put Jiu tanpa ragu. Segera Oh Put Jiu menyuruh tukang sampan melompat turun, ia sendiri menggantikannya memegang pendayung. Si baju putih melompat ke haluan sampan dan sampan pun meluncur dengan cepat ke depan. Di sana Ci HOU juga sudah keluar dan anjungan kapalnya, dengan tersenyum ia berkata kepada orang yang sedang melapor dengan sampan tadi, pertarungan ini sangat berbahaya, apakah kau suka menjadi tukang perahuku? Tentu saja orang itu merasa mendapat kehormatan besar, dengan semangat ia menjawab, hamba, hamba merasa sangat bangga, suaranya tersendat dan tidak sanggup meneruskan lagi. Ci HOU menoleh dan memandang Siu Kong Chu sekejap seperti ingin bicara, tapi tiada sepatah pun yang terucap dan segera ia melompat ke atas perahu. Semua penumpang kapal layar panca warna sama berlinang air mata, ingin bicara tapi sukar bersuara. Siu Kong Chu menggigit bibir, air mata hampir menitik, meski ia gigit bibir dan bertahan sekuatnya hingga bibir pun pecah, tidak urung air mata pun menetes akhirnya dengan derasnya. Beratus, bahkan beribu pasang mata sama memandang ke tengah laut sana. Seng Surya sudah hampir terbenam, cahaya senja gemilang menyinari permukaan laut dan memantulkan cahaya berwarna-warni. Kedua sampan semakin mendekat. Ci HOU mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan berucap, silakan si baju putih juga angkat pedang dan menjawab, silakan serentak terdengar suara pekikan serupa naga meringkit, di bawah cahaya senja mendadak bertambah dua jalur cahaya pedang yang menyilaukan mata. Oh Put Jiu masih terus mendayung, tangan pun penuh keringat karena tegangnya. Ia coba memandang ke depan, terlihat si baju putih yang berada di haluan perahu berdiri tegak lurus dengan ujung pedang lurus miring ke depan. Ci HOU di haluan perahu depan sana juga berdiri tenang dengan pedang terhunus, meski sampan bergoyang-goyang, namun ujung pedangnya tampak mantap. Jarak kedua perahu semakin dekat, sinar metu kedua orang sama menatap tajam pihak lawan tanpa menghiraukan lain lagi. Muka Ci HOU tambah pucat, sorot metu si baju putih yang penuh semangat semakin membara. Sekonyong-konyong kedua sampan lewat bersimpang, pedang Ci HOU menebas lurus ke depan. Jurus serangan ini tiada sesuatu yang istimewa, hanya ujung pedang kelihatan gemerdeb, dalam sekejap saja bergetar berpuluh kali sehingga berpuluh hiatu di tubuh si baju putih terkurung di bawah sinar pedangnya. Akan tetapi gerak pedang tidak diteruskan, jelas gerak serangan, ternyata sesungguhnya adalah jurus bertahan yang paling menakjubkan di dunia ini. Pergelangan tangan si baju putih berputar, pedang pun sekaligus perubah puluhan tempat, akan tetapi juga tidak berani melancarkan serangan di bawah jurus pedang Ci HOU itu. Tiba-tiba ombak mendampar, kedua sampan terpencar. Setelah bergebrak satu jurus itu, Ci HOU dan si baju putih kembali pada sikap tenang semula. Ketegangan para penonton pun ikut rempas lega. Oh Put Jiu paling beruntung, karena dapat menyaksikan pertarungan itu dari dekat. Ia merasa jurus serangan Ci HOU itu meliputi inti sari berbagai kungfu perguruan ternama, semuanya merupakan jurus serangan yang paling ampuh. Bahwa dalam satu jurus saja Ci HOU dapat mengembangkan inti berbagai jurus serangan lihai itu, sungguh sukar dimengerti kera bagaimana dia menciptakannya. Ketika ombak mendampar lagi, kedua perahu berpapasan pula. Sekali ini pedang Ci HOU terangkat tinggi tanpa bergerak. Gaya ini jelas gaya bertahan belaka. Tapi sikap si baju putih lebih prihatin daripada tadi, ia pun angkat pedang ke atas, ia tahu gaya lawan yang kelihatan bertahan itu sebenarnya mengandung gaya serang susulan yang sukar diraba. Angin menderu, ombak mendebur, sampan bergoyang, namun si baju putih sedikit pun tidak bergerak. Sebab ia menyadari, sedikit salah gerak dan memperlihatkan peluang tentu sukar lagi lolos di bawah pedang Ci HOU. Jadi keduanya tetap berdiri tegak serupa patung di atas sampan masing-masing. Oh Put Jiu sampai melongo dan menahan nafas saking tegangnya, sukar lagi baginya untuk mendayung, sedikit merandek sampan lantas terhanyut mundur sehingga jarak Ci HOU dan si baju putih terpisah beberapa tombak jauhnya. Setelah dua gebrakan ini, Oh Put Jiu merasa hasil pertarungan ini sangat besar. Kemungkinannya dimenangkan Ci HOU, sebab ilmu pedangnya jelas sudah sangat sempurna. Jika ada ilmu pedang lain yang dapat mengalahkan dia, maka hal ini sukar untuk dipercaya. Diam-diam Oh Put Jiu merasa lega, juga merasa pedih. Meski si baju putih ini dirasakan sebagai musuh bersama setiap orang persilatan, namun jiwa dan perilaku orang ini pun pantas dipuji dan dihormati. Karena termenung sejenak, ia lupa mendayung. Begitu juga lelaki yang menjadi tukang perahu Ci HOU pun melongo dan lupa mendayung sampannya. Waktu ombak mendampar lagi, jarak kedua sampan tambah jauh. Ci HOU dan si baju putih masih tetap berdiri dengan gaya semula tanpa bergerak. Sungguh Oh Put Jiu ingin kedua sampan ini terhanyut terpisah untuk selamanya dan tidak kembali lagi, agar pertarungan kedua tokoh misterius itu selamanya tidak diketahui kalah dan menang. Sebab siapa yang kalah atau menang tetap merupakan pukulan baginya. Mendadak terdengar suara berak disertai guncangan sampan. Ternyata sampannya telah patah menjadi dua, haluan sampan tempat berdiri si baju putih telah berpisah dengan badan sampan. Rupanya si baju putih menjadi tidak sabar menunggu, diam-diam ia mengerahkan lewekang untuk menggetar patah sampan itu. Tampaknya Ci HOU juga berpikir sama, sampan yang ditumpanginya juga kelihatan patah menjadi dua. Oh Put Jiu dan lelaki itu tidak sanggup menahan keseimbangan sampannya lagi, ketika ombak mendampar, mereka sama tercebur ke dalam laut. Kejadian ini membuat gempar para penonton. Sementara itu keadaan bertambah tegang, Ci HOU dan si baju putih sama-sama membawa sebagian haluan sampan yang patah itu dan terapung di atas sombak, jarak keduanya semakin dekat. Mendadak berkelebat pula cahaya perak di tengah gemilapan cahaya senja, hanya dalam sekejap saja pedang Ci HOU dan si baju putih sudah saling serang berpuluh kali. Para penonton hanya melihat sinar pedang berkelebat dan sukar membedakan serangan siapa. Sekonyong-konyong terdengar lengking nyaring menggema angkasa. Di tengah lengking nyaring itu bayangan Ci HOU tampak bergoyang-goyang terus terjungkal ke dalam laut. Sebaliknya si baju putih mengangkat pedangnya tanpa bergerak lagi. Dada semua penonton serasa sesak karena menahan napas, mulut melongo tanpa suara. Sampai sekian lama suasana sunyi senyap di tepi pantai, lalu suara jerit kaget dan khawatir meledak serentak. Sebagian besar kawanan gadis jelita di atas kapal layar panca warna sama jatuh terkulai dan menangis sedih. Siau Kongcu pun jatuh pingsan. Puli Poji juga melongo dan terbelalak seperti orang linglung. Melihat tubuh si baju putih yang kaku serupa patung itu mengapung ke tepi pantai, meninggalkan cahaya senja yang kemiluan di tengah debur ombak laut. Suara jerit kaget dan khawatir tadi meredah, semua orang sama menunduk sedih. Dalam keadaan mencekam itulah, tiba-tiba di tengah gelombang ombak laut itu muncul sesosok bayangan orang, meski sekujur badan basah kuyuk, namun sikapnya tetap agung berwibawa serupa malaikat yang baru muncul dari laut. Siapa lagi di akal laut bukan Cihau. Sungguh kejut dan girang para penonton tak terkatakan, kejadian tak terduga ini sungguh membuat mereka melongo tidak habis mengerti. Si baju putih akhirnya mencapai pantai, sedangkan Cihau lantas melompat kembali ke atas kapal layar panca warna. Air muka si baju putih tidak menampilkan sesuatu perasaan, namun sinar matanya tambah dingin, mendadak ia berucap dengan suara berat, di mana kapalnya si naga jenggot merah alias siutiance melengat, baru saja ia menyadari pertanyaan itu ditujukan kepadanya, tiba-tiba dari kerumunan orang banyak seorang berkata, di sana, selaku kepala bajak, dengan sendirinya ia harus pegang janji. Ia sudah menyatakan akan ganti rugi sebuah kapal kepada si baju putih, maka tidak peduli mati atau hidup, kalah atau menang, sejak tadi kapal itu sudah disiapkan untuk si baju putih. Waktu si baju putih memandang ke arah yang ditunjuk, benar juga terlihat sebuah kapal baru berlabuh belasan tombak di sebelah sana. Ia cuma memandang sekejap, lalu berpaling dan berucap terhadap kapal layar panca warna, ilmu pedang Anda memang benar tiada bandingannya di dunia ini, Cihau masih berdiri di haluan kapalnya, dengan sikap hidmat ia menjawab, sikap kesatria Anda sungguh pantas menjadi telah dan segenar orang, persilatan di dunia ini, sungguh aku sangat kagum dan hormat, menang tidak tak kabur, kalah tidak perlu patah semangat ucap si baju putih. Dan kemana Anda akan pergi sekarang? Tanya Cihau. Ketempat jauh yang tak dapat kusebutkan, jawab si baju putih. Jika begitu ku ucapkan selamat jalan terima kasih, begitulah kedua orang itu bercakap dari jauh, sejenak kemudian, si baju putih menambahkan pula, kekalahanku ini takkan ku lupakan selama hidup, tujuh tahun kemudian aku akan datang kembali untuk membersihkan noda kekalahan ini, begitu selesai berucap, sekali berkelebat, secepat terbang ia melayang ke atas kapal baru yang disiapkan untuk dia itu. Baru sekarang semua penonton tahu jelas bahwa pertandingan tadi telah dimenangkan oleh Cihau. Maka tak tertahan lagi sorak-sorai gegap gempita. Wajah setiap orang sama berseri gembira oleh kemenangan gemilang ini, sementara penonton yang bersorak-sorai terus menumpang sampan dan didayung mendekati kapal layar panca warna, banyak yang tidak kebagian sampan sama kecebur ke laut dan akhirnya sampan pun terbalik. Menyaksikan kejadian yang mengharukan itu Pui Poji pun berjingkrak kegirangan sambil merangkul Cui Tianqi dan berteriak, hidup Cihau dikecutnya sekali Poji oleh Cui Tianqi sambil berucap dengan tertawa, Oh, sayangnya taswasana gembira ini meliputi segenap lapisan dunia persilatan itu, semuanya ikut merasakan kemenangan itu dan merasa bangga. Kawanan gadis di atas kapal layar panca warna terlebih gembira serupa orang gila, mereka saling rangkul dan berjingkrak serta berpesta pora. Tikim Tzu yang berjubel di tengah orang banyak berteriak, Kan sudah kukatakan, ilmu pedang Houya kita tidak ada bandingannya di kolong langit ini, mana bisa beliau dikalahkan makhluk aneh itu. Hehehe, lucu juga makhluk aneh itu belum lagi rela, ia bilang tujuh tahun kemudian akan datang lagi, kata seorang lain. Biarpun dia datang lagi tujuh tahun kemudian bisa berbuat apa, teriak Tikim Tzu dengan terbahak. Haha, paling-paling ia akan kabur lagi dengan mencawat ekor, haha, ucapan kawanti memang betul, serem tak semua orang tertawa gemuruh. Oh Putjiu telah merangkak ke atas kapal dari laut, melihat suasana gembira itu, ia pun sangat senang, tapi juga terasa agak kesal dan sedih. Ia lia Cihau berdiri tegak di haluan kapal, mukanya yang pucat tidak kelihatan semangat orang yang baru mendapat kemenangan, air mukanya yang kelam tampaknya terlebih kesal daripada Oh Putjiu, hanya di tengah sorak gembira orang banyak, siapapun tidak memerhatikan sikapnya yang luar biasa itu. Entah siapa mendadak berteriak, Mohon Houya memberi petuah sekata dua patah, serem tak orang bersorak menyambutnya, benar, Mohon Houya memberi beberapa patah kata sambutan, perlahan Cihau berpaling dan mengangkat kedua tangannya. Harap semua orang diam, supaya Houya dapat bicara dengan jelas, teriak lingji. Setelah berulang ia berseru lagi barulah semua orang mulai diam. Setelah memandang sekelilingnya, akhirnya Cihau bersuara, maksud baik hadirin sungguh ku terima dengan bangga, cuma, siapa tahu, baru bicara sampai di sini, mendadak darah segar tersembur dari mulutnya, perawakannya yang tegak itu pun tidak tegak lagi berdirinya dan agak sempoyongan. Lingji dan Cuji sama menjerit kaget, beramai mereka memburu maju untuk memegangi sang majikan. Semua orang juga terkejut. Ada apa, Houya tanya kawanan gadis jelita itu setelah berkerumun. Tersembul senyuman pedih pada ujung mulut Cihau, ucapnya sekata demi sekata, berulang ku ganti berpuluh jurus serangan, akhirnya ku gunakan satu jurus hokmokyam hoat, ilmu pedang penakluk iblis, yang sudah lama lenyap dari dunia persilatan, dan beruntung dapatlah kuatasi dia, walaupun begitu tetap tidak dapat ku lukai dia, namun, sampai di sini suaranya sudah sangat lemah, napas pun terengah dan tidak sanggup meneruskan lagi. Lingji dan Cuji merasa cemas dan khawatir, perlahan mereka memijap dan mengurut dada dan punggung sang majikan. Semua orang pun saling pandang dengan khawatir, angin mendesir, suasana berubah sunyi pula. Setelah berhenti sejenak, sekuatnya Cihau bertutur lagi, tapi setelah ku serang berpuluh jurus, tenagaku sudah terkuras terlampau banyak, meski beruntung dapat mengatasi dia, akan tetapi uratna di jantungku pun tergetar luka. Dia memang lelaki sejati, meski ia tahu keadaanku sangat payah, dia tetap mengaku aku menang setengah jurus, kalau tidak, ai, asalkan dia tidak kenal malu dia melancarkan serangan lagi, mungkin saat ini aku sudah, sudah terkubur di dasar laut. mendadak tikim itu berteriak, orang baik tentu mendapatkan ganjaran baik. Dengan kemenangan Houya ini, selanjutnya pasti bertambah jaya dan panjang umur betul, hidup Houya kita teriak orang banyak. Kembali Cihau menampilkan senyuman pedih, ucapnya dengan sedih, terima kasih atas doa hadirin, cuma ku tahu keadaanku yang tak dapat bertahan lagi sampai besok pagi. Maka, ai, biarlah di sini juga kita berpisah, ia berputar dan masuk kembali ke anjungan diikuti lingji dan lain-lain. Mereka sudah sekian tahun meladani seng majikan, baru sekarang untuk pertama kalinya terdengar orang tua itu menghela nafas. Mau tak mau mereka sama terharu. Semua orang ikut sedih memandangi bayangan Cihau yang menghilang ke dalam anjungan, siapapun tidak menyangka kemenangan ini ternyata membawa pengorbanan sebesar ini. Setelah sorak gembira, kini harus menahan sedih. Tidak ada lagi yang bersuara, semuanya lesu dan kembali ke tepi pantai. Tapi semuanya tetap merasa berat meninggalkan pantai yang mendatangkan rangsangan gembira dan juga kesedihan ini. Entah siapa yang mulai duduk dulu di tepi pantai dan yang lain pun ikut duduk di situ. Seketika pesisir penuh berjubel orang duduk, sebagian masih basah kuyuk tanpa menghiraukan angin laut yang menggigilkan, semuanya duduk termenung memandang kapal layar panca warna itu. Cahaya mulai lenyap, ombak laut berubah menjadi kelam, kapal panca warna pun kehilangan cahayanya yang gemilang. Kapal layar yang ditumpangi jago pedang baju putih itu sejak tadi sudah menghilang entah kemana, tapi tiada seorang pun sangsi apakah tujuh tahun kemudian dia akan datang atau tidak. Dalam hati setiap orang sama berpikir, CIHOU sudah meninggal, tujuh tahun kemudian bila mana benar si jago pedang baju putih datang lagi, lalu siapakah yang mampu menandingi dia. Anjungan kapal yang dulu semarak dengan segala kemewahan, sekarang diliputi awan mendung kesedihan. Kawanan gadis jelita mengerumuni CIHOU, SIAO KONG CU berlutut di bawah kaki Seng Ayah. PUI PUJI, CUI TIAN KI, OHPUT JIU dan lain-lain berdiri agak jauh di samping. SIU TIAN CHE berdiri di luar anjungan, tidak berani masuk tanpa disuruh. Suasana sunyi senyap, hanya terdengar suara isak tangis perlahan. Kedua matu CIHOU terpejam, wajah pucat dan sedih, berulang dia bergumam, tujuh tahun kemudian, tujuh tahun kemudian, bila mana dia datang lagi, AI, dengan air matu berlinang lingji berkata, harap Houya istirahat dengan tenang, bisa jadi kesehatan Houya akan sembuh, kenapa mesti sedih mengenai urusan tujuh tahun lagi mendadak CIHOU membuka matanya, katanya dengan dengis, mengenai mati hidupku kenapa mesti disayangkan? Tapi mana boleh ku tinggalkan kawan dunia persilatan ini tanpa peduli poji terharu melihat kesatria yang menghadapi ajal ini tetap tidak melupakan bencana yang bakal menimpa orang persilatan pada tujuh tahun kemudian tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, jiwa luhur ini sungguh harus dipuji. Seketika darah panas bergolak dalam dada poji, pikirnya, inilah kesatria sejati, seorang pahlawan besar. Kelak kalau aku sudah dewasa, harus ku tiru dia, supaya hidupku ini tidak sia-sia lingji menunduk, ucapnya dengan menangis perlahan, mungkin sekarang jarang ada yang sanggup melawannya, tapi tujuh tahun kemudian, bukan mustahil sudah banyak orang kosen yang dapat mengungguli dia, janganlah ho ya, menurut penilaian ku, biarpun tokoh bulim terkemuka saat ini berlatih lagi tujuh tahun juga tiada seorang pun mampu mengalahkan dia, apalagi, dia kerancingan ilmu silat, jika ia pun berlatih tujuh tahun pula, jelas kemajuannya sukar dibayangkan. Sungguh sayang to aku, dia, sampai di sini C.I.H.O. menghela nafas panjang dan tidak meneruskan lagi, kening tampak bekernyit seperti sedang merenungkan sesuatu yang sukar dipecahkan. Semua orang tidak berani mengganggunya, hanya Pui Po Ji saja yang bersemangat seperti terangsang oleh ucapan orang gagah itu. Ah, betul seru C.I.H.O. mendadak. Tergetar perasaan semua orang, disangkanya C.I.H.O. berhasil memikirkan sesuatu kero untuk mengalahkan tokoh si baju putih. Tak terduga C.I.H.O. lantas memandang sekejap dan berucap pula, siapa mahir mencatur lingji dan lain-lain sama melengat, akhirnya ia menjawab, hamba sama bisa, C.I.H.O. tersenyum, katanya, kero bermain catur kalian sudah kukenal seluruhnya, tanpa melihat papan catur pun dapat kulayani permainan kalian. Kalian tidak dapat kuterima, C.I.H.O. juga dapat main, selah oh putih jiw. Baik, boleh coba kau main satu babak denganku, kata C.I.H.O. Semua orang tidak mengerti dalam keadaan demikian C.I.H.O. berhasrat main catur segala. Tapi karena dia kelihatan sangat bergeirah, semua orang tidak berani bertanya. C.I.H.O. duduk miring di atas pembaringan, kelihatan sangat bergeirah, biji caturnya ditaruh dengan cepat. Dengan sikap hormat oh putih jiw berdiri di depan ranjang, ia pun menaruh biji catur dengan sama cepatnya. Agaknya ia dapat menduga sebabnya C.I.H.O. mengajaknya main catur pasti mempunyai maksud tertentu, padahal mengenai seni main catur dia memang cukup mahir, maka hanya dalam waktu singkat biji catur kedua pihak hampir memenuhi papan catur. Wajah C.I.H.O. kelihatan berubah-ubah, sebentar tersenyum, lain saat kening berkernyit, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tak terpecahkan, seperti juga sudah memahaminya, air mukanya sekarang persis seperti waktu dia melihat ranting kayu yang tertebas pedang tempoh hari. Namun air mukanya sekarang tambah pucat, sorot matanya juga semakin buram, ketika biji catur ke-49 ditaruh, ia seperti menghadapi jalan buntu dan terpaksa berpikir agak lama, napas pun semakin memberu, mendadak tubuh tersuruk ke depan sehingga papan catur tertumbuk dan biji catur berjatuhan ke lantai. Wah, sayang, sayang, bagaimana baiknya sekarang ucap C.I.H.O.U. dengan agak gugup. Tidak menjadi soal, ucap P.I.H.O.U., segera ia memunguti semua biji catur yang jatuh, satu per satu dikembalikan kepada posisi semula, dan setiap biji catur itu ternyata dapat menempati posisi semula dengan tepat. Heran juga kawanan gadis, Sukari mengerti pemuda yang tidak menarik ini ternyata memiliki daya ingat sekuat ini. Meski tertampil juga sorot metu C.I.H.O.U. yang heran dan memuji, tapi ia cuma memandangnya sekejap, lalu mencurahkan perhatian pula terhadap papan catur, biji catur yang dipegangnya sampai sekian lama Sukari taruh lagi di tempat yang tepat. Diam-diam Ohpudjiu merasa heran, ia merasakan langkah catur orang ini sebenarnya sangat sederhana, Sukari mengerti mengapa jago catur serupa C.I.H.O.U. bisa ragu menaruh biji caturnya. Tiba-tiba C.I.H.O.U. menghela nafas panjang, seluruh biji catur diubrak abriknya, katanya, setelah ku peras otak, ku rasakan ilmu pedang si baju putih memang ada bagian yang selaras dengan seni main catur, maka maksudku ingin memecahkan rahasia ilmu pedangnya melalui permainan catur ini. A.I., bila mana aku dapat tahan hidup sebulan-dua bulan lagi sangat mungkin dapat ku pecahkan rahasia ilmu pedangnya, tapi sekarang hanya dalam waktu beberapa jam saja ingin ku pecahkan rahasianya, rasanya pasti tidak mungkin tercapai, diam-diam Ohpudji membatin, Tian sungguh tidak adil, kenapa membuat orang jahat hidup di dunia dan orang baik harus mati. A.I., jika aku dapat menggantikan diamati tentu segalanya akan menjadi baik. Selang sejenak, C.I.H.O.U. berkata pula perlahan sambil memandang Ohpudjiu, tapi permainan catur barusan bukannya sama sekali tidak berguna, paling tidak aku menjadi tahu kau ternyata mempunyai daya ingatan yang luar biasa. Bakatmu ini mana boleh termenam begini saja, segera ia mengeluarkan sebuah anak kunci yang berbentuk aneh, ucapnya pula, di kamar tulisku tersimpan kitab yang berisi rahasia intisari 193 aliran persilatan, hanya dengan anak kunci ini saja kamar tulisku itu dapat dibuka. Nah, boleh kau ambil, wah mana, mana hamba berani ucap Ohpudjiu ragu. Kunci ini adalah benda yang diimpi-impikan setiap orang persilatan, sekarang ku berikannya kepadamu, hanya kau saja mungkin dapat mengingat seluruh catatan dalam kitab pusaka itu, kata C.I.H.O.U. Kejut dan girang Ohpudjiu, ia tidak tahu apa yang harus diucapkan, ia hanya berlutut dan menyembah, diterimanya anak kunci yang kecil itu, akan tetapi dirasakan berbobot sebesar gunung. C.I.H.O.U. menengadah dan berucap pula dengan sedih, tapi, biarpun segenap ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu dapat kau pelajari, kau tetap bukan tandingan si baju putih, mendadak Pui Poji menimrung, jika orang lain sama bukan tandingannya, biarlah aku saja yang melawan dia. Tujuh tahun kemudian bila dia datang lagi, akan ku hantam lari di A.I.H.O.U. tercengang dan rada geli juga, katanya, memangnya kau mahir ilmu silat tidak? Jawab Poji. Lantas kera bagaimana akan kau tandingi? Dia tanya C.I.H.O.U. dengan sinar metu berkelip. Poji membusungkan dadanya yang kecil dan berseru, meski aku tidak paham ilmu silat dan juga tidak ingin belajar, tapi karena urusan ini tidak dapat dilaksanakan orang lain, dengan sendirinya hanya aku saja yang dapat melakukannya, ia bicara dengan lantang tanpa ragu, meski wajahnya kelihatan kekanakan-kanakan, namun sikapnya gagah perkasa dan berjiwa kesatria. Sejenak C.I.H.O.U. memandangnya, katanya kemudian, beribu kesatria di dunia ini tidak sanggup melaksanakan tugas ini, berdasarkan apa kau mampu mengerjakannya asalkan ada kemauan, segala apapun pasti akan tercapai, jawab Poji tegas. Kan si baju putih juga manusia, aku pun manusia, kenapa aku pasti tidak dapat menandingi di ahoktometer, anak ingusan semacam dirimu sudah berani membual, ucap C.I.H.O.U. dengan bengis, mendadak sebelah tangannya menampar. Meski ia kurang sehat, namun tamparannya mana dapat dihindarkan Poji. Kontan anak itu terpukul jatuh. Semua orang memandangnya dengan rasa kasihan dan juga terkejut. Betapapun mereka suka kepada anak kecil yang menyenangkan seperti Poji ini, terutama Oh Putji yang ada hubungan erat dengan dia, namun sekarang ia justru tidak memperlihatkan rasa kaget atau khawatir, sebaliknya malah timbul rasa girang. Semula Cui Tianqi juga khawatir, setelah memandang Oh Putji sekejap, akhirnya air mukanya berubah girang. Dilihatnya Pui Poji melompat bangun tanpa memperlihatkan rasa takut. Sengaja kupukulmu, apakah kau penasaran tanya C.I.H.O.U.? Tentu saja penasaran, jawab Poji tegas. Lantas apa yang akan kau lakukan? Ingin balas memukulku, tapi tidak berani, begitu bukan tanya C.I.H.O.U. Bukan tidak berani balas memukulmu, melainkan tidak tega memukulmu, jawab Pui Poji. Soalnya usiamu sudah lanjut, pula seorang kesatria pujaan orang banyak, adalah layak aku pun menghormati dirimu, ditambah lagi saat ini engkau sedang sakit dan aku harus mengalah. Maka pukulanmu ini meski membuatku penasaran, terpaksa ku terima saja, ia bicara tanpa gentar, sikapnya yang berani itu membuat Cuji dan gadis lain sama terkesima, sebab sudah sekian lama mereka ikut C.I.H.O.U. dan belum pernah melihat siapapun berani bicara sepasar ini terhadap Seng Majikan. Dengan muka kelam C.I.H.O.U. berkata, semua itu cuma alasanmu saja, yang benar kau selain tidak sanggup, juga bukannya tidak tega, lebih tepat kau tidak berani, mendadak Pauji tertawa, katanya, hihi, ucapanmu juga ada yang tidak betul. Selain aku memang tidak sanggup, juga bukan karena tidak tega, soalnya aku memang tidak mau, huh, kata macam apa jengek C.I.H.O.U. Sebab ku tahu, walaupun wajahmu bengis, namun sorot matamu tidak kejam, caramu memukulku tadi pasti tidak sungguh hati bermaksud memukulku, melainkan cuma ingin menguji diriku saja, ujar Pauji dengan tertawa. Kembali C.I.H.O.U. memandangnya sejenak, mendadak ia bergelak tertawa keras dan berseru, haha, anak baik, anak, karena lukanya memang cukup parah, maka belum lanjut ucapannya ia lantas terbatuk-batuk, setelah batuk berhenti barulah ia menyambung, kau pandai membedakan antara yang benar dan salah dan tidak mau sembarang bertindak, kau terhitung cerdik. Kau bisa bersabar dan mengalah, hormat kepada yang tua dan kasihan kepada yang lemah, kau terhitung bijaksana. Menghadapi bahaya kau tidak gentar dan siap menghadapi segala kesukaran, kau terhitung berani. Anak yang cerdik, bijaksana dan juga berani serupa dirimu, selama hidupku baru kulihat seorang dirimu saja, diam-diam Pauji membatin, engkau sepanjang tahun hidup di lautan, dengan sendirinya tidak pernah melihat. Waktu orang memaki dia, dengan membusung dada ia hadapi tanpa gentar, sekarang orang memujinya, ia berbalik kikuk sehingga muka merah dan tidak dapat bicara. Oh Put Jiu dan Cui Tian Ki saling pandang sekejap, diam-diam kedua orang sama merasa senang karena Pauji dipuji Cihau. Selang sejenak, perlahan Cihau berkata pula, karena sepanjang tahun hidupku berlayar di lautan lepas, orang lain sama menyangka aku sudah bosan kehidupan di dunia ramai. Padahal dunia ramai banyak hal-hal yang mengesankan, sebabnya aku berlayar adalah karena dahulu aku pernah dikalahkan oleh pedang seorang, maka selama hidup aku tidak mau menginjak daratan lagi, ada sementara orang sudah pernah mendengar ceritanya tentang kekalahannya atas seorang jago pedang, tapi waktu itu orang tidak menaruh perhatian, sekarang keterangan ini membuat mereka bergirang. Sebab kalau orang itu sanggup mengalahkan Cihau, dengan sendirinya juga pasti dapat mengalahkan tokoh si baju putih. Terdengar Cihau menyambung, orang itu tak lain tak bukan adalah Suhengku sendiri. Waktu kecilnya kami belajar bersama satu perguruan, orang lain sama menyangka ilmu pedangku tidak ada bandingan, padahal ilmu pedang Suhengku yang benar nomor satu di dunia, meski pada dasarnya pendiam, tidak urung sekarang Oh Put Jiu ikut menimbrung, meski hamba tidak tahu apa-apa, tapi mengingat ilmu pedang Houya sudah mencakup intisari segenap ilmu pedang aliran manapun, dan sudah mencapai tingkatan paling sempurna, sampai jago pedang baju putih yang sudah tergembleng sehebat itu paling-paling juga lekangnya saja mampu melawan Houya, tapi kalau bicara tentang ilmu pedang jelas dia ketinggalan, betul, kata Cihau Ugegetun, kalau bicara tentang intisari segala macam ilmu pedang di dunia ini. Memang seluruhnya sudah ku pelajari dan ku pahami dengan baik. Tapi kemampuan Suhengku itu justru setingkat lagi di atasku, Maaf, hamba ingin tanya, entah kira bagaimana dia bisa melebih Houya tanya Oh Put Jiu heran. Soalnya meski aku dapat memahami segenap ilmu pedang di dunia ini, tapi Suhengku juga dapat mengingatnya tanpa kurang setitik pun, lalu melupakannya pula sama sekali, sebaliknya aku tidak dapat. Biarpun aku sudah berdaya sebisanya tetap sukar melupakan sebagian saja di antaranya, semua orang saling pandang dengan bingung, sampai Oh Put Jiu juga melenggong, tapi segera ia tersenyum seperti memahaminya. Rupanya ia tahu bila mana orang hendak mengingat sesuatu hal bukanlah pekerjaan sulit, tapi jika ingin melupakan segala sesuatu yang pernah diingatnya, inilah yang mahasulit. Misalnya ada sementara urusan mestinya tidak suka kau ingat-ingat dan juga tidak perlu diingat, tapi urusan-urusan itu justru menggoda pikiranmu. Ada sementara urusan yang mestinya sudah lama dapat kau lupakan, tapi justru sukar untuk dikesampingkan, bahkan dalam mimpi pun selalu teringat. Falsafah kehidupan yang sukar dipahami itu tentu saja belum dapat diselami oleh kaum gadis, mereka cuma merasa heran, jika dia sudah melupakan seluruh ilmu pedang yang dipelajarinya, kira bagaimana pula dia dapat menang dengan ilmu pedang terdengar C.I.H.O.U. bertutur lagi, setelah Suhengku melupakan segenap ilmu pedangnya barulah beliau menyadari arti ilmu pedang itu sendiri, ia berhasil melebur segenap jiwaraganya ke dalam pedang sehingga dapatlah ia menguasai pedangnya sesuka hati tanpa sesuatu jurus tertentu, tapi setiap gerakan yang dikehendakinya selalu merupakan jurus yang ampuh dan sukar ditahan. Meski aku mahir memainkan segala macam ilmu pedang di dunia ini, tapi yang ku kuasai tidak lebih hanya bentuknya saja, sebaliknya yang dikuasai Suheng adalah jiwa ilmu pedangnya. Biarpun ilmu pedangku terkenal tidak ada tandingannya, kalau dibandingkan Suheng sungguh sama sekali tidak ada artinya, urayan ini membuat semua orang sama melongo dan tidak dapat bicara. Selang agak lama barulah Oh Putjil menghela nafas panjang, pikirannya berkecamuk tak keruan demi mendengar ceramah ilmu pedang yang sukar dipahami ini, seperti banyak yang ingin ditanyakan, tapi sukar berucap. Jika begitu sakti kepandaian Suhengmu, kenapa tidak mohon beliau menempur si baju putih saja kata Poji tiba-tiba. Hidup Suhengku itu suka aman tenteram, selamanya tidak mau berurusan dengan orang, belasan tahun yang lalu dengan segala daya upayaku paksa dia coba menempurku, karena tiada jalan lain barulah dia bertanding dan aku telah dikalahkan sehingga aku tidak dapat menggodanya lagi. Tapi dia tetap khawatir aku akan terluka, maka dia tidak mengerahkan segenap tenaganya. Tapi, ai, dasar wataku memang suka menang, meski sudah kalah satu jurus aku masih coba menjaga pamor, pada saat lengah, dapatlah Suhengku lukai. Tapi beliau memang berjiwa besar, ia khawatir aku berduka dan sengaja bertahan sekuatnya serta tinggal pergi dengan tersenyum, agaknya kisah ini pernah menyakitkan hatinya, maka bertutur sampai di sini, wajah kelihatan pucat dan air matu berlinang, bicaranya pun tersendat. Oh put jiu tahu bila mana sebelum mangkat orang dapat membeber segala persoalan yang pernah membuatnya malu, tentu kepergiannya akan merasa tenteram. Maka dengan hormat tiap tanya, kemudian bagaimana kemudian, dalam perjalanan pulang, di luar dugaan Suhengku kepergok musuh bebu yutan, dalam keadaan terluka, dengan sendirinya beliau bukan tandingan musuh, sekuatnya dia bertahan dan berhasil menggerpak mudur musuh dengan ilmu pedangnya yang tiada taranya, tapi ia sendiri juga terserang oleh senjata rahasia musuh, Suheng sempat berlari beberapa li jauhnya, sekuatnya beliau berusaha menawarkan racun senjata rahasia musuh sehingga dapatlah jiwa dipertahankan, namun sejak itu ilmu silatnya pun punah, ilmu pedangnya yang tidak ada bandingannya seterusnya sukar dimainkan lagi, kisah ini boleh dikatakan sangat umum, mungkin sering terjadi peristiwa serupa di dunia kangong, tapi sekarang cerita ini terurai dari mulut tokoh misterius serupa Cii Hao, dengan sendirinya penuh daya tarik dan terlebih misterius. Perasaan semua orang sama tertekan, semuanya ingin menangis rasanya, mendadak Siao Kong Chu berkata, eh, orang yang diceritakan ayah itu adalah paman yang mengajar seni merangkai bunga kepadaku itu Cii Hao mengangguk, katanya, betul, meski dia cedera akibat perbuatanku, namun dia tidak pernah benci dan dendam padaku. Ketika melihat kepintaranmu, ia justru bermaksud mengajarkan ilmu pedangnya padamu, praktiknya dia mengajar seni merangkai bunga padamu, sesungguhnya dia membaurkan ilmu pedangnya ke dalam seni merangkai bunga. Ketahuilah, baik seni sastra, seni bunga, seni catur dan sebagainya, semua itu adalah seripati kecerdasan leluar kita. Akhir-akhir ini terbetik kabar di kepulauan timur sana juga ada orang mempelajari seni pedang ini, tapi ku yakin sukar membandingi bangsa kita, ia merandek sejenak, lalu menyambung, setelah Kung Fu Su Heng punah terpaksa beliau hidup mengasingkan diri untuk mencari ketenangan, disitulah dia menemukan ilmu sejati daripada seni bunga dan catur yang tidak banyak berbeda daripada seni pedang, sebab itulah dia berharap kau juga dapat memahami ilmu pedangnya. Ai, ternyata kau memang pintar, namun terlampau suka menang, betapapun kau bukan orangnya untuk mempelajari seni pedangnya, karena itulah Paman tinggal pergi dengan kecewa, Siao Kong Cu diam saja dengan mendongkol, akhirnya ia berkata juga, sesuatu yang tidak dapat ku pelajari, ku kira tiada orang lain lagi di dunia ini yang mampu menguasainya, C.I.H.O.U. hanya tersenyum saja tanpa bersuara, sorot matanya beralih ke arah Pui Poji. Siao Kong Cu terbelalak, katanya, Ayah, apakah engkau maksudkan dia I.H.M.? C.I.H.O.U. mengangguk. Apalah yang tidak dapat ku pelajari masakah dia sanggup tanya Siao Kong Cu. Memangnya kau sangka dirimu lebih pintar daripada orang lain, kata C.I.H.O.U. Tentu saja, kata Siao Kong Cu. Dengan sendirinya aku lebih pintar daripada dia, kau tahu apa bedanya pintar dan cerdik, tanya C.I.H.O.U. dengan tersenyum. Kau memang pintar, tapi Poji terlebih cerdik, apa yang dia dapat belajar tidak dapat kau lakukan. Nah, paham sekarang Siao Kong Cu melengak dan melototi Poji sekian lama, mendadak ia berteriak, Huh, tidak perlu kasok gagah, pada suatu hari kelak tentu aku lebih hebat daripadamu. Ingat saja ia mengentak kaki dan berlari ke pojok sana, bahu tampak bergerak-gerak, tapi tidak ada suara tangis. Poji juga melenggong, ucapnya tergegap, buat, buat apa menangis? Engkau memang, memang lebih hebat daripadaku, ia hendak mendekati anak darah itu, tapi urung. Jangan urus dia, kata Cihau. Coba kemari, dengan kepala tertunduk Poji mendekati Cihau. Sambil membelai rambut Poji, dengan suara lembut Cihau berkata, Bila, urusan di sini selesai, harus secepatnya kau pergi mencari Suhengku, tahu Poji mengiakan. Lalu Cihau mengeluarkan sebuah kantong sulam kecil, katanya pula, inilah barang tinggalan Suhengku, di dalam kantong ini tertulis tempat dirakatnya. Selama sekian tahun ini dia menghindari musuh, sehingga tempat pengasingannya sama sekali tidak diberitahukan kepada siapapun. Meski dia meninggalkan kantong ini, tapi aku dipesan hanya pada saat paling genting baru boleh mengirim seorang untuk mencarinya. Berulang ia menegaskan hanya boleh menyuruh seorang, sebab itulah aku sendiri pun tidak pernah membaca apa yang tertulis dalam pesannya ini, Poji menerima kantong kecil itu tanpa bicara. Sifat Suhengku sangat aneh, tutur Cihau. Maka kantong sulam ini tentu juga ada sesuatu yang aneh. Ai, apakah dapat kau temukan dia juga belum ku ketahui, mendadak Poji menengadah dan berseru, Sekali sudah ku katakan akan ku lakukan tentu akan ku laksanakan, dimanapun dia berada pasti juga akan ku temukan dia. Tempat kediamannya itu bisa jadi jauh di ujung langit sana, tapi kau harus pergi ke sana sendirian, padahal usiamu sekecil ini juga tidak mahir ilmu silat. Perjalanan sejauh ini, apakah kau tidak takut? Tanya Cihau. Dengan tegas Poji menjawab, Biarpun takut juga tetap ku pergi ke sana. Selama hidupku ini entah berapa kali menghadapi urusan yang menakutkan, namun aku tidak pernah gentar, Cihau tersenyum, Bagus, Anak bagus, ini namanya kesatria sejati. Hanya orang dungu, orang dogol saja yang tidak kenal apa artinya takut dan tidak dapat terhitung kesatria sejati, ucapan ini kedengaran sukar dipahami, padahal mengandung dalil yang luas, Oh Putjiu coba menyelami maknanya berulang sehingga serupa orang linglung. Tiba-tiba Cihau menghela nafas, katanya, segala urusan sudah ada penyelesaiannya, biarpun mati juga dapatlah ku pergi dengan lega, mendadak ia membentak, ambilkan arak, biar ku berangkat ke neraka dengan mebuk, ingin ku katakan kepada kawanan setan di sana bahwa di dunia ini penuh lelaki yang tidak gentar mati, setan pun harus tunduk bila berhadapan dengan mereka, terpaksa kawanan gadis mengambilkan arak dan melayani dengan air mati berlinang. Cihau menuang arak dan minum sendiri, setelah menghabiskan beberapa cawan, mukanya yang pucat perlahan bersemu merah, mendadak ia terbahak dan bersenandung membawakan lagu mengharukan. Di tengah gelap tertawa keras yang berontak bangun dan berlari ke kamar rahasia sana dengan langkah sempoyongan. Lingji, Cuji dan lain-lain sama menyusul ke sana hendak memayangnya. Namun Cihau mengebaskan lengan baju sambil membentak, jangan mendekat, aku dapat datang dan pergi sendiri, hahaha, segera ia berlari pula masuk ke dalam ruangan belakang, belang, pintu ditutup dan tidak terbuka lagi. Terdengar suara gelap tertawa latah di dalam ruangan, semula sangat keras, lambdat laun makin perlahan dan akhirnya tidak terdengar lagi. Pendekar zaman yang kosan ini telah pergi begitu saja. Sementara itu ufuk timur sudah mulai terang, lautan timbul lagi cahaya gemilang, namun di dalam anjungan kapal itu suasana diliputi kekelaman dan kepedihan. Ketika angin meniup, keleningan pada anting-anting Lingji berbunyi mengejutkan orang banyak yang termenung. Entah berapa lama lagi, mendadak Lingji menuju ke haluan kapal dan memandang jauh ke pantai sana. Para kesatria yang masih berkerungun di pantai itu juga ikut duka menyaksikan datangnya Fajar, angin laut meniup dengan santarnya membuat tubuh mereka sama menggigil. Ketika mendadak terlihat Lingji muncul di haluan, para kesatria sama tidak berani memandangnya, mereka dapat merasakan firasat yang tidak enak. Setelah memandang sekejap orang banyak yang berkerungun di pantai itu, dari jauh Lingji berseru sekata demi sekata, Hau ya sudah mangkat habis berucap, baru saja tangan merabah rambutnya yang terurai, tahu-tahu ia roboh terkulai. Semua orang tergetar kesima oleh ucapan Lingji itu sehingga robohnya nona itu tidak diperhatikan orang. Entah siapa yang mulai lebih dulu berlutut, serentak orang banyak sama berlutut di tepi pantai. Terdengar seorang bersenandung, membawakan kidung yang mengharukan. Muncul seorang lelaki bertelanjang kaki dengan rambut semrawut dan menuju tepi laut. Dia ternyata Ong Po An Hiap adanya. Ombak mendebur menimbulkan bui putih laksana bunga perak, seng suria yang baru terbit segera terbenam pula oleh awan mendung tebal, suasana terasa sulam kelam. Dengan terharu Ong Po An Hiap menengadah dan memanjatkan doa bagi kepergian Cihau. Mendadak seorang mendekat dan mencengkeram lengan Ong Po An Hiap dengan erat, begitu keras cengkeramannya sehingga tulang lengan Ong Po An Hiap seakan remuk. Waktu Ong Po An Hiap melirik dengan kening bekernyit, dilihatnya seorang padri kelilingan bercaping lebar dan berkasa warna kebuah berdiri di sampingnya. Karena caping sangat lebar dan ditarik turun ke depan sehingga hampir seluruh wajah si padri tertutup, namun dari warna muka orang yang kecoklatan dengan tulang pipi yang menonjol serta mulutnya yang terkancing rapat, tidak perlu diperiksa lagi segera ia tahu orang adalah Bok Long Kun. Terdengar Bok Long Kun bertanya dengan suara tertahan, janjah memintakan obat masa sudah kau lupakan tidak? Jawab Ong Po An Hiap. Mana obatnya? Tanya Bok Long Kun pula. Tidak ada, kata Ong Po An Hiap. Memangnya kau sengaja ingkar janji Cihau sudah meninggal, kepada siapa dapat ku minta obatnya sebelum mati Cihau telah menyerahkan segalanya kepada Lingji dan Cuji, lekas kau tanya kedua gendruk itu dan minta obat padanya, kalau tidak, kalau tidak mau apa potong Ong Po An Hiap ketus. Aku cuma berjanji padamu akan memintakan obat kepada Cihau, memangnya pernah ku janjikan akan meminta obat pada Lingji tapi, tapi, Bok Long Kun melenggung dan tidak dapat bicara lagi. Jika Cihau sudah mati, dengan sendirinya aku tidak dapat lagi minta obat padanya. Kalau aku tidak pernah berjanji akan meminta obat kepada Lingji, dengan sendirinya pula aku tidak perlu minta obat padanya, gelisah dan juga gusar Bok Long Kun, tapi toh tidak berdaya, seketika ia berdiri melongo seperti patung. Sudah sekian lamanya keadaan di atas kapal layar panca warna itu masih sunyi. Hanya suara tangis orang terdengar di sana-sini. Siaw Kong Chu memburu ke sana dan mendekat pintu ruangan rahasia itu sambil meratap, Oh ayah, betapa engkau tegamen meninggalkan anak. Po Ji tidak berani memandang anak darah itu, Cui Tian Ki memegangi punda anak itu dengan tangan agak gemetar dan mencucurkan air mata. Sekonyong-konyong berkumandang suara orang yang seram dari pantai sana, Oh Put Ji You. Oh Put Ji You, suaranya serupa setan merintih. Suara siapa itu tanya Cui Tian Ki. Untuk apa tanya lagi jika sudah kau kenali kata Oh Put Ji You? Ada urusan apa Bok Long Kun memanggilmu dia ingin menagih janji padaku, kau berjanji apa padanya? Aku berjanji padanya akan meracun mati dirimu, tutur Oh Put Ji You. Tergetar hati Cui Tian Ki, ia terbelalak dan tidak dapat bicara lagi. Suara Bok Long Kun yang seram itu bergema pula, Oh Put Ji You, malam nanti, tengah malam, kau dengar, Oh Put Ji You, ia suruhku racunimu tengah malam nanti, memangnya dapat kau laksanakan kata Cui Tian Ki dengan tertawa. Pada waktu kau lengah, apa susahnya jika hendak meracunimu tapi sekarang ku tahu kau akan meracuniku, masa aku tidak berjaga-jaga. Bukan mustahil aku akan mencari akal untuk membunuhmu dulu agar tidak mati diracun, betul, turun tangan dulu lebih menguntungkan, memang harus begitu, kata Oh Put Ji You dengan tersenyum. Kedua orang saling pandang, biji metu berputar dan entah apa yang sedang dirancang mereka. Kedua orang ini sama cerdik dan licin, untuk menerkap pikiran orang bukanlah pekerjaan sulit, sebaliknya apa yang mereka pikir sangat sulit diketahui orang lain. Sementara itu awan mendung semakin tebal, akhirnya hujan pun turun. Makin lebat hujan yang turun, para kesatria yang masih berjubel di tepi laut kembali basah kuyuk, namun tetap tiada seorang pun yang menyingkir untuk mencari tempat berteduh, semuanya tetap memandangi kapal layar pancawarna dengan termenung. Kapal layar pancawarna ini pernah mewakili semacam kekuasaan yang sukar dilawan, sumber kekuasaan itu, Cihau, kini sudah meninggal, namun kedudukan kapal layar itu dalam pandangan semua orang justru semakin berjaya. Melihat sikap Oh Put Ji You dan Cui Tian Ki itu, Po Ji merasa khawatir juga. Perlahan Ling Ji tanya dia, apa yang kau khawatirkan? dan coba lihat mereka berdua, aku khawatir, anak bodoh, ujar Ling Ji. Jika benar Oh Put Ji You hendak meracun mati dia, mana mungkin ia katakan terus terang padanya meski sederhana dalil ini dan dapat diraba setiap orang, tapi untuk digunakan atas diri paman kepala besar dan dia, jelas tidak laku, mereka sama-sama orang aneh, pada saat itulah tiba-tiba seorang berseru di luar anjungan, Lok Yang Pang Jing ingin menyampaikan sesuatu, cepat Ling Ji mengusap air mati dan memapak keluar, ada urusan apa? Di bawah hujan tampak sebuah sampan meluncur tiba, Pang Jing berdiri di haluan perahu dan berseru, atas wafatnya Cii Hao, setiap kawan Kang Oung sama menyatakan berduka cita dan sampai saat ini mereka masih berada di pantai untuk membuktikan kepedihan mereka. Jika mereka masih terus berada di situ, ku khawatir akan terjadi sesuatu. Ku bicara terus terang tentang ini, harap Nona jangan marah, bahkan maksudmu demi kebaikan orang banyak, mana ku marah padamu, kata Ling Ji dengan menyesal. Cuma beradanya kawan Kang Oung di sana adalah kehendak mereka sendiri, care bagaimana dapat ku suruh mereka pergi jika kapal Nona ini berlayar keluar teluk ini dan berlabuh lagi di tempat lain, ku kira para tokoh Kang Oung itu pasti akan bubar, usulku yang bodoh ini entah dapat diterima Nona atau tidak EHM, boleh juga care ini, ucap Ling Ji setelah berpikir sejenak. Tidak jauh di sebelah utara sana ada sebuah muara kecil dan cukup baik untuk berlabuh, tutur Pang Jing. Pang Tai Hiap sungguh berbudi dan selalu memikirkan kepentingan orang banyak, sungguh hamba sangat berterima kasih, kata Ling Ji sambil menghormat. Pang Jing melambaikan tangan dan segera putar sampan ke arah pantai. Meski berdiri di tepi pantai, tapi pergi datangnya sampan ini tidak diperhatikan oleh Ong Poan Hiap, ia menatap Bok Long Kun dan berkata, tidak lekas lepaskan tanganmu Bok Long Kun mendelik dengan gemas, akhirnya ia lepaskan cengkeramannya atas lengan orang, katanya Bengis, jangan kau kira ku takut padamu, hanya lantaran perkataan yang sudah telanjur terucap sehingga aku tidak berdaya padamu, hektometer, mendingan kau pun bisa pegang pada ucapanmu, ujar Rong Poan Hiap. Maka perlu ku beri nasihat sekalian, lebih baik janganlah banyak urusan, tengah malam nanti hendaknya jangan sembelarangan bertindak. Kalau tidak, hanya beberapa nona di atas kapal itu sudah cukup untuk melemparkanmu ke laut, huh, kentut jengek Bok Long Kun sambil melangkah pergi. Memandangi bayangan orang, Ong Poan Hiap hanya mengjeleng kepala. Mendadak beberapa anggota keipang yang menyandang beberapa buah karung muncul dari jubelan orang banyak dengan langkah tergesa-gesa dan kelihatan gugup. Seorang di antaranya mendekati Ong Poan Hiap, memberi hormat dan berkata, Pangcu mengalami musibah, semalam, ia bicara dengan suara lirih sehingga sukar terdengar apa yang dikatakan. Terlihat air muka Ong Poan Hiap berubah hebat, ia pandang layar yang berwarna-warni itu, lalu menunduk dan termenung sejenak, akhirnya mengentak kaki dan ikut berlalu bersama anak murid kepang. Dalam pada itu badan kapal layar panca warna yang besar itu mulai bergerak. Meluncur ke arah utara. Maka terjadi kegemparan di antara orang-orang yang berkerungun di pantai itu, ada yang mengomel, ada yang gegetun. Bok Long Kun berdiri jauh di bawah hujan sana sambil memandangi bayangan kapal layar ini, gumamnya gemas, hektometer, akan kemana kau pergi. Ternyata cocok dengan perhitungan pangjing, begitu kapal layar panca warna berlayar, segera kawanan orang Kangoo itu pun sama bubar. Menjelang malam suasana pantai sudah bersih dan sunyi, tersisa bekas kaki memenuhi pesisir, suatu tanda di sini belum lama berselang baru terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi bekas kaki itu akhirnya rata juga tersapu oleh air ombak. Belasan li lebih ke utara memang benar ada sebuah muara kecil. Ombak mendampar pantai, hujan belum berhenti, malam tambah kelam, kapal layar panca warna yang besar itu hanya diterangi beberapa lampu yang tampak kelap-kelip dari kejauhan sehingga menambah seramnya kegelapan malam. Ketika angin malam meniup lewat, mendadak sesosok bayangan muncul serupa hantu, terdengar suara gumamnya, kau takkan bisa lolos, suaranya kaku parau, siapa lagi kalau bukan boklong kun. Ia sudah berganti pakaian ringkas warna hitam mulus sehingga perawakannya tambah jangkung, ia terjun ke laut dan berenang ke arah kapal, sekali menyelam ia menghilang dalam kegelapan. Keadaan di atas kapal layar panca warna itu masih tetap tenang dan gelam. Boklong kun muncul dari dalam laut dan merambat ke atas kapal dengan gesit tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Siapa tahu, baru saja ia berdiri tegak, tiba-tiba dari dalam anjungan suara seorang menegurnya, kau sudah datang meski liris suaranya, tapi di tengah malam gelap dan hujan itu cukup membuatnya terperanjat. Serentak berboklong kun berpaling. Terlihat sebuah kepala melongo keluar dari dalam anjungan, seorang lagi menggapai perlahan padanya. Waktu boklong kun memerhatikan, kiranya orang ini adalah Oh Putjiu. Legalah hatinya dan cepat melompat ke sana, dengan suara tertahan ia tanya, bagaimana, sudah selesaikan tugasmu SSST, ikut kemari, desis Oh Putjiu sembari menarik kepalanya ke dalam. Boklong kun ragu sejenak, tapi segera ia menyelingap ke sana dengan siaga penuh. Dilihatnya ruang anjungan seluas itu sunyi senyap hanya diterangi sebuah lentera. Angin laut meniup dari jendela sehingga cahaya lentera bergoyang-goyang. Di bawah cahaya lentera yang redup itu, di atas depan terbujur sesosok tubuh dibalut kain kafan putih. Terlihat rambut panjang orang ini terurai, tubuh kaku dan tiada tanda bernapas, jelas sudah mati cukup lama. Biarpun tabah, tidak urung timbul juga rasa seram boklong kun. Ia coba beranikan diri dan melangkah ke sana bersama Oh Putjiu. Setelah melihat lebih jelas, ia merasa girang. Kiranya yang terbujur di atas depan itu tak lain tak bukan ialah Cuitian Ki, kedua metel, terpejam, di bawah cahaya lentera yang guram wajahnya yang pucat kelihatan menakutkan. Boklong kun menyeringai, jengitnya, hektometer, perempuan hina, mampus juga akhirnya kau, kedua tangannya yang kurus kering serupa kayu itu terjulur terus mencekik leher Cuitian Ki. Nyata bencinya terhadap perempuan itu sudah merasuk tulang, meski orang kelihatan sudah menjadi mayat tetap tak diampuninya. Mendadak Oh Putjiu menarik tangannya dan mendesis, SSST, nanti dulu ada apa tanya Boklong kun kurang senang. Obat yang kau serahkan padaku itu sudah ku beri minum seluruhnya kepadanya, tutur Putjiu. Ku tahu, jadi selanjutnya urusanmu dengan dia tiada sangkut paut lagi denganku, sangkut paut apa? Memangnya kau tiada sangkut paut apapun, baik, kata Putjiu, segera ia berpaling dan melangkah pergi. Memandangi bayangan punggung Oh Putjiu, Boklong kun bergumam, gila, bocah ini memang orang gila, sembari berteriak seram kedua tangannya lantas mencengkeram lagi ke leher Cuitian Ki. Tampaknya Cuitian Ki sudah mati sehingga tidak bergerak lama sekali. Siapa tahu, mendadak perempuan yang kelihatan kaku itu menjulurkan tangan dan secepat kilat pergelangan tangan Boklong kun terpencek olehnya. Keruan Boklong kun kaget setengah mati, ingin mengelak pun tidak keburu lagi, terdengar suara krakrek dua kali, ruas tulang lengan dan bahu terpuntir patah. He he, hanya sedikit obat racunmu itu dapat membunuh diriku jengek Cuitian Ki dengan terkekeh. Nah, lekas pulang saja, supaya tidak membuatku marah, kejut, gemas dan juga gusar Boklong kun, tapi ia pun tahu bukan tandingan Cuitian Ki dengan sebelah tangan, sambil berteriak aneh cepat ia kabur. Terdengar suara debur air di luar, agaknya ia terjun ke laut untuk menyelamatkan diri, lalu tidak terdengar apa-apa lagi selain desirangin laut. Diam-diam Mohpud Jilu muncul dari tempat sembunyinya, katanya dengan tertawa, bagaimana meski tidak parah, sedikitnya dapat membuat dia menderita beberapa bulan, ujar Cuitian Ki dengan tertawa. Boleh juga akalmu ini, terima kasih, semua itu kan demi kebaikanmu, kata Puts Jiu. Jangan lupa, aku kan bini besar keponakanmu, jangan omong yang tidak-tidak, kata Tian Ki. Muka Puts Jiu menjadi merah dan tidak bicara lagi. Haha, kiranya kau pun bisa malu, tadinya ku sangka kulitmu kamu setebal tembok, ejek Cuitian Ki. Puts Jiu berdehem kikuk dan mengeluyur pergi. Pada saat itulah, dari permukaan laut yang kelam tanpa suara muncul tahun 2020-an sosok bayangan, semuanya memakai baju hitam ringkas. Agaknya likuran orang ini sangat mahir berenang sehingga sama sekali tidak menimbulkan suara ketika bergerak di dalam air. Semuanya memakai kain kedok hitam, hanya kelihatan sinar matanya yang gemerdeb, ketika melihat suasana di atas kapal sunyi senyap, serem tak mereka merunduk maju mendekati anjungan dengan gerakan enteng dan gesit. Terdengar Cuitian Ki lagi tertawa senang di dalam, Ling Ji, Chu Ji dan kawanan gadis muncul bersama Siao Kong Chu, Pui Po Ji dan Oh Put Jiu, semuanya sudah berganti baju. Bok Long Kun tadi, belum lanjut Po Ji bicara, mendadak Cuitian Ki menjerit dan menubruk di atas tubuhnya, keduanya lantas jatuh tersungkur. Pada saat yang sama terdengar suara mendesir, sebuah senjata rahasia menyambar masuk menyerempet lewat di atas kepala Cuitian Ki dan menancap pada tiang, kiranya sedatang anak panah kecil. Siapa itu bentak Ling Ji? Di sini kawanan ke-24 siluman pemburu nyawa, jika kalian ingin nyawa hendaknya serahkan harta selu seorang di luar. Belang, jendela di jebol sehingga kelihatan puluhan orang berseragam hitam ringkas dan berkedok. Dengan bertolak pinggang dan mendelik Siao Kong Chu membentak, bandit keparat, kau tahu tempat apakah ini, berani main gila kemari si baju hitam yang menjadi kepala rombongan tertawa seram, jawabnya, cuwon besar hanya tahu harta mustika, peduli tempat apakah ini. Kalau ingin selamat hendaknya berdiri tegak dan angkat tangan, kalau tidak. Kalau tidak mau apa bentak Ling Ji gusar. Puluhan orang berseragam hitam sama terkekeh-kekeh, seorang mendadak menghantam ambang jendela sehingga bubuk kayu berhamburan. Sama sekali Ling Ji tidak mengira kawanan bajak ini memiliki tenaga sehebat ini, nyata semuanya jago silat kelas tinggi. Ia coba menimbang kekuatan pihak sendiri. Bagi diri sendiri dan cuji serta cuwi Tian Ki mungkin tidak perlu gentar, tapi kepandayan yang lain jelas sukar melawan musuh sebanyak itu. Diam-diam ia merasa khawatir, Ia coba mengertak, kalian berani main gila di sini, apakah kalian ini anak buah si naga jenggot merah, si naga jenggot merah. Huh, kutu macam apa dia si naga jenggot merah jengek orang itu. Tidak peduli siapa kalian, yang jelas ayahku telah berkorban bagi dunia persilatan umumnya, beliau baru saja gugur dan segera kalian datang main gila, memangnya kalian tidak punya perasaan damprat siau kongcu. Orang berbaju hitam itu menengadah dan terbahak-bahak, haha, perasaan? Bilakah tuanmu pakai perasaan sekali ia memberi tanda, serem taklikuran orang itu menerobos masuk. Lingji dan cuji terkejut, cepat mereka mengadang ke depan. Tiba-tiba cuwi Tian Ki berseru, Haha, semula ku heran tokoh macam apakah ke-24 siluman penyambar nyawa itu, baru sekarang ku tahu duduknya perkara, kau tahu perkara apa bentak orang tadi. Cui Tian Ki tidak peduli padanya, ia pandang Oh Put Jiu dan menyambung, apakah kau paham maksudku paham, Put Jiu mengangguk perlahan. Sesungguhnya siapakah mereka tanya Lingji heran. Dengan perlahan Oh Put Jiu berucap tegas, Tising Ji Upang Jing semua orang terperanjat, orang berbaju hitam yang menjadi pemimpin rombongan itu pun menyurut mundur dua tindak. Bagus, kiranya kau, seru Lingji. Jadi sengaja kau minta kami menyingkir ke sini, rupanya sudah kalian rencanakan untuk berbuat care pengecut agar tidak diketahui orang banyak. Huh, biasanya kau kelihatan seorang kesatria sejati, tak taunya cuma manusia yang berhati binatang, binatang apa? Pada hakikatnya lebih rendah daripada binatang, kata Xiao Kong Chu. Mendadak orang yang menjadi pemimpin itu menanggalkan kedoknya sehingga kelihatan wajah aslinya. Nyata dia memang betul tising Ji Upang Jing adanya. Dengan menyeringai Pang Jing berkata, tak tersangka kalian pun cerdik. Sehingga dapat menerka asal-usul Tuhanmu. Sebenarnya mengingat Cihau jiwa kalian hendak kuampuni, tapi sekarang, Hektometer, terpaksa kalian harus kami sikat habis, sembari menyeringai selangkah demi selangkah ia mendesak maju. Meski kawanan bajak ini datang dengan siap-siaga, tapi menghadapi kawananda yang di atas kapal Cihau, mau tak mau mereka harus berpikir dua kali sebelum bertindak, sebab itulah mereka mendesak maju dengan perlahan hati-hati. Dari imbangan kekuatan kedua pihak Oh Put Jiu dapat menilai pihak sendiri pasti bukan tandingan kawanan bajak itu setelah berpikir lagi, diam-diam ia mengeluarkan anak kunci emas pemberian Cihau dan disisipkan pada gelung rambutnya. Tiba-tiba terdengar Pang Jing membentak perlahan, serentak likuran orang menerjang maju sekaligus. Jaga Siao Kong Chu, Chu Ji Seruling Ji. Aku tidak perlu dijaga orang, teriak Siao Kong Chu malah. Dalam pada itu salah seorang lelaki jangkung berseragam hitam lantas menubruk ke arah Siao Kong Chu. Tentunya karena anak darah itu kelihatan lemah dan hendak ditawannya hidup-hidup, maka tidak menggunakan senjata melainkan hendak memegangnya dengan tangan. Dengan mendelik Po Ji berteriak, Huh, tidak tahu malu, orang tua hanya pandai menganiaya anak kecil, anak ini memang berjiwa luhur, melihat orang terancam bahaya, ia pun lupakan diri sendiri yang tak mahir ilmu silat, tapi terus mengadang di depan anak darah itu, bahkan mendahului menjotos lelaki jangkung itu. Namun lelaki jangkung itu juga tokoh persilatan terkenal, mana pukulan Po Ji ini mampu mengenai sasarannya. Awas Po Ji, seru Cui Tian Ki khawatir. Belum lenyap suaranya, tahu-tahu Po Ji sudah diangkat orang dan dilemparkan jauh ke sana, Belang, tubuh anak itu membentur dek kapal dan tidak bergerak lagi. Pucat wajah Xiao Kong Chu, serunya, Po Ji, eh, mestika sayang, jangan urus dia, ucap si jangkung sambil menyeringai, ia pentang kedua tangannya yang lebar terus hendak meraih tubuh Xiao Kong Chu yang kecil mungil itu. Namun Xiao Kong Chu sempat berputar cepat dan menyelinap lewat di bawah tangkapan orang. He he, boleh juga ginkangmu, mestika sayang, eh je, si jangkung dengan terkekeh, kembali ia pentang kedua tangan dan meraih kian kemari. Namun ginkang Xiao Kong Chu memang hebat, cuma kungfu lain memang agak kurang. Tapi karena orangnya kecil dan langkahnya pendek, ia lari dua tiga. Tindak, lawan cukup sekali melangkah saja sudah menyusul sampai di belakangnya. Ling Ji dan Chu Ji bermaksud membantunya, tapi mereka sendiri kerepotan menghadapi lawan yang lebih banyak. Tiba-tiba terdengar Xiao Kong Chu menjerit kaget di selingi tertawa mengakak si jangkung, tahu-tahu Xiao Kong Chu sudah terpegang olehnya. Sementara itu kawanan gadis di atas kapal sudah ada sebagian tak bisa berkutik lagi karena Hiatsu tertutup musuh. Oh Put Jiu juga mandi keringat, akhirnya tidak tahan dan roboh terkulai. Hanya Cui Tian Ki saja yang gesit masih sanggup berputar kian kemari di bawah kerubutan musuh, akan tetapi juga lebih banyak bertahan daripada balas menyerang, melihat gelagatnya, dalam waktu tidak lama ia pun akan kecundang. Meski Ku Fuling Ji dan Chu Ji cukup tinggi, tapi kebanyakan cuma teori saja dan kurang pengalaman tempur, tenaga pun kalah kuat. Maka hanya sebentar saja mereka sudah mandi keringat. Nona Cui, lekas kau lari saja, tidak perlu urus kami lagi, seru Cui. Tidak, aku tidak dapat pergi, kata Cui Tian Ki tegas. Cui sangat terima kasih, dengan suara gemetar ia berkata pula, Nona Cui, jangan, jangan salah paham, ucap Cui Tian Ki dengan tersenyum, bukan maksudku hendak mengorbankan jiwa percuma bagi orang lain. Soalnya kapalmu jauh dari pantai, aku sendiri tidak mahir berenang, dalam keadaan bahaya ia masih dapat bicara dan tertawa, sengaja bergurau dan setengah mengejek. Bagi pendengaran Ling Ji dan Cu Ji, ucapan Cui Tian Ki itu membuat mereka rada runyam. Mendadak seorang lelaki menubruk maju, tapi sekali bergebrak kontan Ling Ji dapat menutupnya. Gerak tutukan Ling Ji ini sungguh sangat aneh dan sukar diduga, biarpun tenaganya sudah mulai lemah, namun kepandainya menutup Hiatsu yang lihai ini membuat lawan tidak berani sembarangan mendekat. Pang To Ako, teriak seorang lelaki pendek kecil dengan suara serat, beberapa perempuan ini cukup tangguh, apakah perlu kugunakan care istimewa coba saja, jawab Pang Jing tertawa. Baik, kata si pendek kecil, berbareng ia melompat ke samping seorang gadis yang tertutup dan tak bisa berkutik. Belasan gads yang tertutup telah digusur ke pojok dinding kapal sana. Meski Hiatsu mereka sama tertutup, namun mereka masih sadar, semuanya tampak pucat ketakutan. Si pendek kecil menyeringai dan mencolek pipi seorang gadis, katanya dengan terkekeh, he he, mestikah sayang, wah, putih dan halus juga melihat kelakuan orang, Ling Ji berseru khawatir, keparat, akan, akan kau apakan dia orang itu tertawa dan mengejek, coba katakan, akan kuapakan dia mendadak tangannya meraih sehingga baju gadis tadi terobek dan tertampaklah kulit badannya yang putih halus. Kau bin, binatang teriak Ling Ji gemetar. Ya, aku memang binatang, kata si pendek. He he jika kau tidak menurut, sebentar akan terjadi lagi yang lebih hebat, sambil bicara tangan pun bekerja, dirabahnya pinggang si gadis terus ke bawah hingga pinggul yang padat, dengan jengar-jengir pula. Keruan gadis itu ketakutan, sorot matanya menampilkan rasa mohon kasihan serupa anak domba yang akan disembelih. Tubuhnya yang putih mulus itu kelihatan gemetar. Sembari bertempur, Ling Ji dan Chu Ji juga memerhatikan apa yang terjadi di sebelah sini, dengan sendirinya mereka pun khawatir. Lelaki jangkung yang lain juga telah mengangkat tinggi siau kongcu, katanya sambil menyeringai, Hah, budak cilik ini pun tidak kecil lagi, apakah kau ingin melihatnya, lepaskan dia, lepaskan, teriak Ling Ji parau. Jangan menyerah, seru cuwi Tian Ki. Ingat, jika kita sama jatuh ke dalam cengkeraman kawanan binatang ini, akibatnya sukar dibayangkan, tapi, tapi, teriak Ling Ji setengah meratap. Pada saat itulah mendadak lemtera yang menyalah semua padam sekaligus. Meski di luar ada cahaya bintang, namun karena cahaya lampu padam serentak, pandangan semua orang seketika kabur dan tidak melihat apapun. Hanya hidung semua orang segera mencium semacam bau harum yang aneh. Menyusul dari luar anjungan tiba-tiba melayang masuk lagi puluhan bayangan emas serupa hantu dan seperti badan halus, tapi juga serupa binatang aneh. Komplotan Pang Jing itu kebanyakan adalah tokoh Kang Ou yang biasa membunuh orang tanpa kenal ampun, tapi sekarang mereka pun merasa ngeri menyaksikan puluhan bayangan emas serupa hantu itu, tanpa terasa mereka sama menyurut mundur dan berjubah menjadi satu. Ling Ji, Chu Ji dan Cui Tian Qi juga lantas menyingkir ke pojok sana dengan tangan berpegang tangan. Kini semua orang sudah dapat melihat bahwa bayangan emas itu bukan setan iblis atau badan halus, tapi mirip bayangan manusia, dan bau harum tadi pun tersiar dari tubuh orang-orang ini. Sekonyong-konyong entah dari mana datangnya, berpuluh garis cahaya kuat memancar ke arah tubuh bayangan manusia warna emas itu sehingga membuat pandangan semua orang sama silau. Sejenak kemudian barulah semua orang dapat melihat jelas bayangan emas itu terdiri dari kawanan gadis yang berpotongan tubuh ramping dengan rambut panjang tersampir di pundak, tubuh kawanan gadis jelita itu rata-rata sangat montok menghiurkan, seperti tidak mengenakan sepotong kain pun, namun penuh dilumuri bubuk emas yang sangat aneh dan memancarkan cahaya emas di bawah cahaya yang terang. Melihat tubuh yang penuh daya tarik, terlebih bau harumnya yang aneh itu, barang siapa mengendus bau harum itu seketika akan timbul semacam perasaan syur yang sukar dilukiskan. Pada saat perasaan semua orang terombang ambing itulah sekonyong-konyong kawanan gadis warna emas sama pentang tangan dan tertawa genit menubruk ke arah orang-orang berseragam hitam. Meski kawanan orang berseragam itu sudah berpengalaman tempur, tapi dalam keadaan demikian menghadapi lawan aneh begini, seketika mereka menjadi gugup. Sementara itu kawanan gadis warna emas sudah menerjang tiba dan mereka masih berdiri melongo tidak mengelak juga tidak menangkis. Matelumlah, tubuh yang montok dengan bau harum yang menggiurkan itu membuat mereka lupa daratan. Dan ketika mereka terkejut sadar, ingin menghindar pun sudah kasit. Lebih 20 anak gadis berwarna emas itu tahu-tahu sudah menubruk ke atas tubuh kawanan orang berseragam hitam, kedua tangan mereka menyusup ke belakang dan merangkul bahu dengan erat, kedua kaki mereka yang panjang juga mencawat ke belakang tubuh lawan, ujung kaki tepat mengait bagian lutut. Sepintas pandang serupa pasangan muda-mudi yang sedang pacaran dengan mesranya, sama sekali tidak ada tanda orang yang sedang bertempur atau saling bunuh. Semua orang sudah sering menyaksikan adegan pertempuran sengit, tapi mimpi pun tidak pernah melihat kera bertempur yang aneh itu. Keruan semua orang sama melenggong. Kawanan orang berseragam hitam selain kejut dan heran, terasa pangkuan masing-masing terangkul juga sesosok tubuh yang panas serupa api, pikiran mereka terguncang dan pandangan kabur, kaki tangan pun tidak bertenaga, mana lagi sanggup bertempur. Kita orang apa terdengar salah seorang gadis warna emas itu berteriak. Serentak kawanan gadis emas yang lain menjawab lantang, wiki molly di tengah suara nyaring itu terdengarlah suara krek-rek beruntun-beruntun di susul suara jeritan ngeri, lalu suara tertawa genit menggiurkan kawanan gadis warna emas. Waktu kawanan gadis emas itu melompat turun dari tubuh lawan, serentak kawanan orang berseragam hitam sama roboh dengan merintih tanpa bergerak lagi. Rupanya kawanan gadis emas yang menamakan dirinya wiki molly atau gadis iblis emas murni ini dalam sekejap saja telah membuat remuk ruas tulang bahu dan lutut kawanan orang berseragam hitam itu. Keruan orang-orang lain yang menyaksikan itu sama melongo pucat, hanya cuitian ki saja yang tetap tenang, sama sekali tidak gugup, sebaliknya kelihatan senang. Pangjing tampak mandi keringat, ucapnya dengan gemetar. Jadi kalian wiki molly dari barat, tiba-tiba seorang menanggapi dengan suara melengking tajam, betul, ternyata luas juga pengetahuanmu suaranya nyaring serupa benda logam yang bergesek dan mengilukan. Tambah takut Pangjing, ucapnya gemetar, Kim. Kim lociampual, selamanya tiada permusuhan apapun antara kita, Ken, kenapa engkau, kentut bentak orang di luar anjungan itu? Biarpun Cihau bukan manusia baik, tapi kawanan dayangnya masakah boleh sembarangan disentuh oleh kawanan anjing seperti kalian ini? Lebih dulu ia memaki Cihau bukan manusia baik, rasanya ia pun menaruh hormat kepada tokoh misterius itu, maka sukar deketahui sesungguhnya dia kawan atau lawan Cihau. Kawanan gadis merasa kejut dan girang. Bila mana orang ini adalah kawan Cihau, maka musibah hari ini tentu akan berubah menjadi selamat. Sebaliknya kalau orang ini bukan kawan Cihau, maka urusan pasti akan runyam. Cui Tianqi masih kelihatan tenang-tenang saja, agaknya ia sudah dapat meraba asal-usul dan siapa pendatang ini. Orang lain sama memandang keluar anjungan, sebab pendatang ini apakah baik atau busuk, kawan atau lawan, betapapun pasti seorang tokoh yang terkemuka dan berharga untuk ditonton. Mendadak cahaya emas berkilauan, sepotong lonjoran emas sepanjang tiga kaki terlempar masuk dengan cepat, dan begitu lonjoran emas jatuh ke lantai baru terlihat jelas lonjoran emas ini adalah manusia. Perayawakan orang ini tidak lebih dari satu meter, sekujur badan gemerdep warna emas, baju yang dipakainya entah terbuat dari bahan apa, kepala memakai kopiah raja emas berbentuk aneh, namun jelas sangat berat, jika terpakai di atas kepala orang lain bisa jadi tulang leher akan tertindih patah. Yang paling aneh adalah jenggotnya yang panjang melebih tubuhnya itu terseret menyentuh lantai, warna jenggotnya juga kuning emas sehingga kelihatan aneh dan lucu. Bentuk orang ini jelas sangat lucu, tapi demi melihat dia, semua orang tiada lagi yang merasa geli, malahan lebih banyak yang gemetar ketakutan. Serentak kawanan gadis warna emas tadi sama menyembah, tubuh mereka yang menggiurkan serupa patung bidadari emas yang memesona. Kakek berjenggot emas itu terbahak-bahak, serunya, haha, bagus, bagus, mendingan kalian tidak membuat malu padaku, memangnya suaranya terasa mengilukan, sekarang suara tertawanya tambah membuat pelinga orang mendengung. Siapapun sukar membayangkan bahwa orang tua yang bertubuh terdil ini bisa mengeluarkan suara sekeras ini. Mendadak suara tertawa si kakek berjenggot emas terhenti, sorot matanya beralih ke tubuh Cuitian Ki. Bukan saja seluruh tubuhnya berwarna emas, sampai sorot matanya juga memancarkan cahaya keemasan, asalkan beradu pandang dengan dia tanpa terasa akan timbul rasa ngeri. Namun wajah Cuitian Ki justru menampilkan senyuman genit dan menggiurkan. Kim Silojin alias si kakek berjenggot emas tertawa, serunya, aha, bagus, tak tersangka si budak Cui juga berada di sini, bagus, bagus, tak terduga Kim Hoong akan hadir kemari Cui Tian Ki menanggapi dengan tertawa. Kerbicaranya sengaja menirukan lagak-lagu si kakek yang disebut Kim Hoong, Raja Sungai Emas, itu, dan caranya menirukan ternyata sangat persis sekali. Sampai kawanan gadis berwarna emas tadi juga terbelalak heran. Ling Ji dan lain-lain terkejut dan bergirang, pikir mereka, ah, syukurlah Nona Cui kenal dia, agaknya kita akan tertolong. Selain bentuknya aneh, nama orang tua ini juga lucu, entah mengapa disebut Kim Hoong betapapun mereka orang muda, begitu hilang rasa takutnya lantas mulai memikirkan hal-hal yang lucu. Kim Hoong tertawa keras, katanya, budak kurang ajar, berani kau tirukan suara paman Kim biji matanya yang berwarna keemasan berputar, lalu berucap pula dengan menyesal, tapi budak Cui, sering kau omong besar betapa tinggi kepandayanmu, setelah ku saksikan sendiri tadi, sungguh aku sangat kecewa, oh, Cui Tian Ki tertawa. Jika kau berada di sini, mengapa kau biarkan kawanan Dayang Cihou dan putrinya dianiaya kawanan binatang ini, sungguh aku pun kehilangan muka atas ketidak becusanmu, on melkim Hoong sambil menggeleng kepala. Agaknya dia sangat mendongkol sehingga jenggotnya yang panjang ikut bertebaran tertiup angin sehingga sekilas pandang serupa arus air sungai yang berwarna emas. Baru sekarang kawanan ini tahu arti nama orang tua itu, rupanya karena jenggotnya yang bergerak seperti arus itu. Kawanan binatang ini memang mengemaskan, kata Cui Tian Ki kemudian. Entah kira bagaimana engkau akan membereskan mereka mengingat di antara mereka ada juga yang kenal asal usulku, bolahlah mereka diampuni, ucap Kim Hoong. Pangjing dan begundalnya menjadi girang, sebaliknya kawanan gadis merasa penasaran. Tak terduga Kim Hoong lantas menambahkan, dan bolahlah kematian mereka diberi keringanan, biar mereka mati dengan tubuh sempurna, ucapan ini selain membuat kawanan orang berseragam hitam merasa ngeri, para gadis juga terperanjat. Siapapun tidak menyangka si kakek emas bisa bertindak sekeji ini, katanya hendak mengampuni orang, namun yawa orang tetap harus dilenyapkan. Dengan suara parao Pangjing berteriak, Wi Kim Ki Yong, belum lanjut ucapannya dua gadis emas sudah menarik tubuhnya terus dilemparkan keluar, kontan tubuh Pangjing menerobos jendela dan jatuh di tengah laut. Menyusu lantas terdengar suara pelang-pelung berulang, dalam sekejap saja likuran orang berseragam hitam itu sudah dilempar semua ke laut. Orang-orang berseragam hitam itu sudah cacat badan, dengan dilempar ke laut, jelas nyawa mereka pasti amblas. Kim Hoong terbahak-bahak sambil merabah jenggotnya yang panjang, katanya, nah, baru sekarang beres seluruhnya. Kawanan lelaki yang bertubuh sempurna itu paling membuatku benci, waktu ia berpaling, mendadak ia menuding Oh Put Jiu dan membentak. Kenapa masih tersisa satu, lemparkan sekalian keruan Chu Ji dan Ling Ji terkejut. Terlihat kawanan gadis emas sudah mulai mengangkat tubuh Oh Put Jiu. Tadi Ling Ji dan Chu Ji sudah menyaksikan kungfu kawanan gadis emas yang hebat dan aneh itu, mereka sadar melulu tenaga sendiri sukar menyelamatkan Oh Put Jiu, tapi apapun juga mereka tidak dapat menyaksikan si kepala besar dilempar ke laut begitu saja. Serentak mereka lantas melompat maju menghalangi daun jendela. Dia, dia bukan komplotan kawanan orang berseragam, juga tiada permusuhan apapun dengan kalian, mengapa kalian hendak membunuhnya teriak Ling Ji. Setiap lelaki di dunia ini pantas mampus semua, tahu tidak ucap Kim Ho Ong. Nah, lekas minggir kejut dan gusar juga Ling Ji, teriaknya, jika begitu, memangnya setiap lelaki di dunia ini harus kau binasakan seluruhnya dan tersisa engkau sendiri saja baru puas, begitu? Ya, memang begitu, sebab, belum lanjut ucapan Kim Ho Ong, mendadak Cuitian Ki menukas, sebab, setelah setiap lelaki di dunia ini mati ludes, maka tiada orang yang merasakan dia terlebih cebol daripada lelaki lain, Kim Ho Ong tertawa keras, Ya, betul, tahu juga kau, watak kakek kerdil ini sungguh sangat aneh dan jarang ada bandingannya, pada waktu tidak perlu marah, ia justru marah. Sekarang ia disindir oleh Cuitian Ki, ia berbalik tidak memperlihatkan rasa gusar. Maka Cuitian Ki berkata pula, tapi bila kau bunuh orang ini, ibuku pasti tidak suka, tatkala mana bila ibu tidak guberis lagi padamu, tentu bisa runyam bagimu, oh, apa betul tanpa Kim Ho Ong melenggong? Siapa yang berani menipumu kembali Kim Ho Ong melenggong, mendadak ia mengentak kaki dan memukuli dada sendiri, papan gelada sampai berbunyi keras. Melihat kegusaran kakek itu, kawanan gadis sama melenggat, disangkanya sekali ini Oh Put Jiu pasti akan terbunuh. Tak tersangka setelah berjingkrak sejenak, Kim Ho Ong lantas berteriak lagi, lepaskan bocah buruk itu, lempar ke belakang dan jangan sampai kulihat dia lagi, dan sekali lempar, kawanan gadis emas itu lantas melemparkan Oh Put Jiu ke belakang anjungan. Selang sejenak, setelah Ling Ji tenang kembali, perlahan ia tampil ke muka dan memberi hormat. Katanya, Tiam Po telah membebaskan kami dari kesukaran, entah kira bagaimana kami harus membalas budi pertolongan ini, betul, aku sudah menyelamatkan nyawa kalian, seru Kim Ho Ong, kalian memang pantas membalas kebaikanku ini. Kira bagaimana kalian akan membalas budi, boleh kau katakan sendiri saja? Ling Ji berpikir sejenak, ucapnya kemudian, ada juga Ho Ong yang meninggalkan sedikit harta benda, Kim Ho Ong tergelak, haha, harta benda. Siapa yang menghendaki harta bendamu? Setiap orang tahu Kim Tiong kaya raya tiada tandingan, memangnya kedatanganku ini ingin mencari harta? Ling Ji melengat, ia coba melirik kawanan gadis emas, ucapnya dengan gugup, habis Ciam Po ingin, ingin apa kau pun tidak perlu khawatir akanku bawa pergi kalian, kata Kim Ho Ong pula. Meski aku pun penggemar perempuan cantik, tapi pelayan orang lain rasanya tidak sudik kugaet, baru sekarang Ling Ji mengembus nafas lega, ucapnya hampa, entah Ciam Po ingin memberi pesan apa mendadak Kim Ho Ong berhenti tertawa, katanya dengan menarik muka, kedatanganku ini hanya ingin mencari berita satu orang. Permusuhanku dengan orang ini sedalam lautan dan tidak mungkin hidup bersama. Jika tidak kutemukan jejaknya dan membunuhnya, selama hidupku ini takkan tenteram, ia bicara dengan penuh rasa dendam kesumat sehingga membuat ngeri orang yang mendengarkan. Entah, entah siapakah orang ini tanya Ling Ji dengan rada gemetar. Gemertuk gigi Kim Ho Ong saking geregetan, katanya. Dia bukan lain suheng Cihau yang busuk itu, ia ketakutan padaku sehingga bersembunyi seperti kura-kura. Di seluruh jagad ini hanya Cihau saja yang tahu jejaknya, tapi, tapi agak terlambat kedatangan Ciam Pual, sebab Hou Ya kami sudah, sudah wafat, ucap Ling Ji. Huh, memangnya kau kira aku tidak tahu dia sudah mampus, kata Kim Ho Ong dengan terkekeh. Justru lantaran dia sudah mati, maka ku datang kemari. Mungkin kalian tidak tahu sudah belasan tahun ku tunggu kematiannya dan selama itu belum terjadi. Ketika ku dengar kabar dia akan bertanding pedang dengan orang, segera juga ku susul kemari, ingin ku lihat dia mampus di bawah pedang orang, tapi dengan wafatnya Hou Ya, kan tiada orang lain lagi yang tahu jejak. Haha, memangnya orang macam apa deriku ini sehingga dapat kau bohongi Kim Ho Ong tertawa aneh pula. Hubungan Cihau dengan suhengnya lain daripada yang lain, bila Cihau mati, mustahil dia tidak meninggalkan pesan apa-apa padamu. Terlebih si tokoh berbaju putih itu menyatakan tujuh tahun kemudian akan datang lagi, masakah Cihau tidak menunjuk seseorang agar datang kepada suhengnya untuk minta belajar air muka Ling Ji berubah, ucapnya tergegap, tapi, tapi, tapi apa bentak Kim Ho Ong? Ayo, lekas kalian mengaku terus terang di mana dia tinggal, kalau tidak, jangan menyesal jika terpaksa aku bertindak kasar padamu, meski biasanya Ling Ji pintar romong dan pandai putar lidah, tidak urung sekarang ia menjadi gelagapan. Kim Ho Ong menarik sebuah kursi, ia melompat ke atas kursi dan duduk bersilah di situ, katanya sambil memberi tanda kepada kawanan gadis emas, Ayo lekas menyanyi, bawakan lagu yang enak didengar kawanan gadis emas itu mengiakan, segera mereka menyanyi. Meski suara mereka cukup merdu, namun kaku dan dingin, sedikit pun tidak enak didengar. Sehabis mereka bernyanyi dan kalian belum juga memberi keterangan, segera akan kuhajar adat padamu, ucap Kim Ho Ong, lalu ia pejamkan matu untuk mengumpulkan semangat. Ternyata lagu yang dibawakan gadis emas itu kemudian berubah menjadi merdu merayu dengan lirik yang porno sehingga membuat para pendengar terkesima dan akhirnya tidak tahan. Mendadak Cui Tian Ki berseru, Sudahlah, jangan nyanyi lagi siapa itu yang bilang bentak Kim Ho Ong sambil membuka mata. Ai, saya umpama mereka menyanyi tiga hari tiga malam dan orang tetap tidak mau bicara sekatapun, lain bisa apa ujar Cui Tian Ki. Serentak Kim Ho Ong melompat turun, dan peratnya sambil menuding Cui Tian Ki, budak busuk, jelas kau sendiri anggota keluarga Gou Heng Sin Kiong kita, mengapa kau bicara membela orang lain aku tidak bermaksud membela orang luar, sahut Cui Tian Ki dengan tertawa. Aku hanya bicara menurut fakta saja, memangnya engkau lebih suka aku dusta padamu, Kim Ho Ong memberi tanda sehingga suara nyanyi segera berhenti, dengan gemas ia melototi Ling Ji dan Cui Ji hingga sekian lama, mendadak ia membentak. Kalian mau mengaku atau tidak namun Cui Ji dan Ling Ji tetap bungkam tanpa bersuara. Nah, apakah kataku, betul tidak ujar Cui Tian Ki dengan tertawa. Kim Ho Ong berjing krak murka, tapi semakin garang ia mencaci maki, semakin rapat pula Ling Ji dan Cui Ji membungkam. Cui Tian Ki berdiri bersandar dinding dengan santai, ucapnya perlahan, jika engkau percaya dan mau menurut, hendaknya engkau pulang saja supaya tidak bikin rusak kesehatanmu sendiri. Jika terus marah-marah di sini, Kim Ho Ong termangu-mangu sejenak, tiba-tiba ia tertawa keras lagi, katanya, haha, bagus, ingin kulihat apakah kalian mau mengaku atau tidak segera ia mengeluarkan segulung kawat emas. Panjang kawat emas ini tampaknya ada beberapa tombak, halus serupa benang, mirip benang sulam yang biasa dipakai orang perempuan, siapapun tidak tahu apa gunanya kawat emas lembut ini bagi Kim Ho Ong. Hanya Cui Tian Ki saja yang tahu apa gunanya kawat emas itu, mendadak air mukanya berubah. Dalam pada itu Kim Ho Ong telah mengayun tangannya sehingga gulungan kawat emas itu terjulur panjang ke depan dan tertarik hingga lurus. Hehe, coba, kau mengaku atau tidak dengan terkekeh Kim Ho Ong lantas menyabetkan kawat emas itu ketubuh kawanan gadis. Kawat emas itu beberapa tombak panjangnya sehingga setiap anak gadis itu rata-rata tersabet oleh kawat itu. Orang mungkin menyangka kawat emas selembut itu takkan menimbulkan rasa sakit meski tersabet. Ternyata tidak demikian halnya, begitu sabetan menyentuh badan, kontan baju kawanan gadis itu sama robek berkeping-keping sehingga kelihatan kulit badan yang putih bersih dan babak belur. Karena hiatu mereka tertutup sehingga tidak dapat bergerak, ingin menjerit pun tidak bisa, hanya wajah mereka kelihatan ketakutan dan menahan rasa sakit. Lingji dan Cuji berteriak terus menubruk maju, segera mereka bermaksud menarik kawat emas. Siapa tahu kawat emas lembut itu ternyata bergerak. Serupa ular hidup, sekali berputar dan melingkar balik, kontan Lingji berdua juga tersabet. Tergetar tubuh Lingji dan Cuji, sabetan kawat emas itu serupa besi panas yang menyengat tubuh, sakitnya sukar dilukiskan. Nah, mengaku tidak bentak Kim Hoong pula dengan terkekeh. Melihat orang lain tersiksa, tampaknya dia sangat senang, tangan bergerak dan kawat emas segera hendak menyebab pula. Lingji dan Cuji menjadi nekat dan bermaksud menerjang musuh untuk melabraknya. Mendadak terdengar seorang berteriak, berhenti dulu, akan ku katakan ha-ha, bagus, akhirnya ada juga yang mengaku seru Kim Hoong dengan tertawa, sekali sendal, kawat emas panjang itu melingkar balik dan tergulung menjadi satu. Maka terlihatlah seorang anak lelaki dengan matu besar dan hidung mancung munculnya dari pojok ruang sana. Siapa lagi dia kalau bukan Pui Poji? Entah sejak kapan dia sudah sioman. Huh, setan cilik macam dirimu ini tahu apa omel Kim Hoong dengan kening berkernyit. Berbareng Lingji dan Cuji lantas berteriak juga, Poji, tidak boleh kau katakan, semula Kim Hoong tidak percaya anak sekecil itu tahu sesuatu, demi mendengar ucapan Lingji dan Cuji, ia menjadi girang, sebab kalau benar anak bocah ini tidak tahu apa-apa, tentu Lingji berdua tidak perlu khawatir. Sekali lompat segera Kim Hoong mendekati Poji, ucapnya dengan tertawa, anak sayang, lekas katakan apa yang kau ketahui, sebentar kakek memberikan permen untukmu, ia menjulurkan tangan dan bermaksud membelai kepala Poji, sayang ia terlampau kerdil, lebih pendek satu kepala daripada Poji, dengan sendirinya sukar meraba kepala anak itu. mendadak Poji mendelik dan menjawab, engkau kakek siapa Kim Hoong melenggong, lalu tergelak dan berkata, haha, bagus, bagus, aku kakek orang lain Poji tertawa, katanya, bagus, adik cilik berjenggot panjang, beginilah baru kakak sayang padamu, sebentar kakak membelikan permen untukmu, kembali Kim Hoong melenggong, seperti mau marah, tapi urung sehingga sikapnya kelihatan kikuk, hanya meraba jenggot terus-menerus. Bila mana tidak lagi tertekan perasaannya, tentu Lingji dan Cuji sudah tertawa geli. Segera Poji bertutur, setelah C.I.H.O. wafat, pernah dia tinggalkan sepucuk surat wasiat, pada sampul surat tertulis selamat suhengnya. Surat wasiat itu, sekarang berada pada siapa, hal ini tentu sangat ingin kau ketahui bukan ya, betul, lekas berkata, seru Kim Hoong girang. Hi, bicara dengan to aku, mana boleh sekasar ini omel Poji. Kim Hoong berdehem kikuk, diam-diam ia memaki di dalam hati, binatang cilik, sebentar bila sudah kau katakan, bisa kurobek tubuhmu, tapi sebelum Poji bertutur, andaikan dia disuruh memanggil anak itu sebagai kakek mungkin juga akan dilakukannya. Terpaksa ia terkekeh dan menjawab, Oyea, to aku, mohon lekas menjelaskan, Cui Tianqi tertawa mengikik geli, serunya, Hihihi, lucu bin aneh, lelucon setiap tahun terjadi, baru ini terlebih lucu. Kakek jenggot panjang justru memanggil to aku kepada seorang anak kecil Lingji dan Cuji tidak tahan lagi rasa gelinya, mereka mengikik tawa. Tapi demi teringat kepada persoalan rumit yang belum terpecahkan, air mati mereka hampir menitik lagi. Terdengar Poji berkata, jika kau minta to aku bicara, mudah saja. Cuma anak gadis ini sama sekali tiada permusuhan denganmu, lebih baik kau bebaskan mereka pergi saja, gemertu gigi Kim Hoong saking geregetan, tapi di mulut terpaksa menjawab, ah, gampang, gampang, lalu ia memberi tanda, buka hiatu mereka dan bebaskan mereka pergi hendaknya maklum, dengan susah payah ia berusaha mencari tahu tempat pengasingan Suheng Chi Ihao, segala urusan lain dapat dikesampingkannya. Kalau tidak, masakah dengan kedudukannya yang diagungkan sudi menyebut to aku kepada Puwi Poji? Maka dengan gerak cepat kawanan gadis emas tadi lantas bekerja, hanya sekejap saja kawanan gadis lantas dapat bergerak bebas. Keadaan kawanan gadis itu agak mengenaskan, baju robek dan muka pucat, badan babak belur pula, berdiri saja tampak lemas, dan tangan mereka berusaha menutupi bagian badan yang terbuka, dengan wajah memelas mereka memandang lingji dan cuji. Namun lingji dan cuji sendiri juga berlinang air mata, mereka menunduk dan berucap lemah, kalian lekas pergi saja, Puji tidak tega memandang mereka, ia cuma berseru, peti yang terletak di pojok sana itu memang bagian mereka, bagaimana kalau diberikan juga kepada mereka? Oh ya, boleh, boleh saja, kata Kim Hoong sambil memberi tanda. Hanya sekejap saja kawanan gadis emas sudah mengangkat puluhan peti harta itu ke depan kawanan gadis jelita. Terpaksa kawanan gadis itu angkat kaki dengan menerima pesangon itu. Biarpun, mereka tidak mau pergi, terpaksa mereka pergi dengan perasaan berat. Betapapun mereka adalah anak perempuan yang tidak tahan siksa dan hinaan lagi. Budak busuk bentak Kim Hoong. Tidak lekas enyah, mau tunggu apa lagi? Apa minta ku hajar pula dengan gemetar kawanan gadis itu sama berlutut di depan Lingji dan Cuji sambil meratap, maaf, kami, kami menyesal, tidak, Hoya pasti tidak menyalahkan kalian, ujar Lingji. Sekarang lekas kalian pergi saja, betul, Hoya memang juga menyuruh kalian lekas pergi, maka lekaslah berangkat, bila terlambat lagi mungkin menjadi kasip seterusnya, tukas Cui Tian Ki sambil membagikan peti harta benda itu. Berulang Kim Hoong mengentak kaki dan membenta agar kawanan gadis itu lekas enyah. Akhirnya kawanan gadis itu melangkah pergi, sebelum keluar anjungan, tanpa terasa mereka sama menoleh memandang sekejap kepada Poji, meski cuma sekilas pandang saja, namun sorot meti mereka yang pedih dan terima kasih itu cukup membuat Poji takkan lupa selamanya. Malam bertambah larut, kabut tambah tebal sehingga cahaya bintang pun guram. Terlihat belasan sosok bayangan emas kecil menjinjing lentera, ada yang duduk dan ada yang berdiri sama berpegangan pada tambang layar di sekitar anjungan, cahaya lentera menembus ke dalam anjungan melalui jendela yang terbuka. Bayangan emas kecil itu tampaknya serupa benar dengan Kim Hoong, tapi bila diawasi baru ketahuan mereka tidak lain adalah belasan ekor kera berbulu emas yang sudah terlatih sehingga paham benar kehendak sang majikan. Di samping kapal layar terdapat belasan rakit kulit yang ringan, mungkin rakit yang digunakan Kim Hoong dan rombongannya. Rakit kulit yang enteng dan gesit sehingga tidak menimbulkan suara ketika meluncur di permukaan air. Kawanan gadis menurunkan sampan, lalu berangkat dengan menahan isak tangis. Kim Hoong sudah tidak sabar menunggu lagi, segera ia terkekeh dan menegur Pui Poji, nah, mereka sudah pergi. Sekarang tentunya dapat kau katakan siapa yang memegang surat wasiat tinggalan Cii Hao, Oh, ya, berada padaku sendiri, jawab Poji. Oh, berada, berada padamu. Kim Hoong menegas. Wah, bagus sekali. Nah, serahkan padaku, tapi Poji hanya menatapnya dengan pandangan tajam, sorot matanya menampilkan sikap yang aneh, seperti mengejek, serupa juga senang, kau tidak dapat mengambilnya, binatang cilik. Kim Hoong menyeringai. Apakah kau pun ingin tahu rasa mendadak Poji tertawa, ajaknya, Huh, kau monyet emas tua bangka, kenapa tidak kau bunuh diriku dan makan diriku atau bakar diriku, yang jelas surat. Wasiat itu takkan dapat kau ambil, sebab surat wasiat itu sudah kumakan di dalam perut, kejut dan girang lingji dan cuji, akhirnya terharu juga dan mencucurkan air mata pula, mencucurkan air mata bagi Pui Poji. Siapapun tidak menyangka anak sekecil ini sedemikian berani dan sedemikian cerdik. Kim Hoong seperti disambar petir dan termangu-mangu, mendadak ia membentak murka, binatang cilik, akan kubedah perutmu habis bicara serentak ia menubruk maju dan mencengkeram serupa hantu. Meski perawakannya lebih kecil, sekali cengkeram Poji kena diangkatnya ke atas. Poji sudah bertekad untuk mati, maka sama sekali ia tidak memperlihatkan rasa takut, sebaliknya ia malah tersenyum, hanya dalam hati terasa agak pedih. Lingji menjerit dengan gemetar, jangan takut Poji, jika engkau mati biarku temanimu, aku juga, sambung cuji dengan menangis sehingga tidak dapat meneruskan ucapannya. Lepaskan dia mendadak Cui Tian Ki membentak. Dengan menyeringai Kim Hoong menjawab, sebentar setelah ku bedah perutnya baru ku lepaskan da'akan kau bedah perutnya? Memangnya sengaja hendak kau bikin aku menjadi janda seru Cui Tian Ki. Kim Hoong melenggong heran, apa, apa katamu dengan santai Cui Tian Ki menjawab, dia sudah menjadi suamiku, aku telah menjadi istrinya. Sekarang dia adalah majikan Cilik Seng Cui Xin Kiong kami, memangnya berani kau bunuh dia setelah tertegun sejenak, mendadak Kim Hoong menengadah dan terbahak-bahak, hahaha, kau telah menjadi istrinya? Hahaha, binatang Cilik ini suamimu. Haha, omong kosong, kentut belaka, lelucon yang tidak lucu, suara tertawanya makin lama makin ewa, makin lemah, sampai akhirnya cuma keluar suara Ohoho dan hi-hi-hi dari kerongkongannya. Soalnya dari sikap linji dan cuji serta ketenangan Cui Tian Ki, ia tahu apa yang dikatakan Cui Tian Ki itu bukanlah kentut, juga bukan omong kosong, apalagi lelucon. Nah, tidak kau lepaskan dia sekarang, kata Cui Tian Ki pula dengan tersenyum. Kim Hoong mengentak kaki berulang-ulang dengan menggertap gigi, tiba-tiba ia terkekeh dan berucap halus, He-he, nona yang baik, kumohon, kuminta dengan hormat, biarkan kubunuh bocah ini. Jika tidak kubunuh bocah ini, sungguh rasa gemasku tidak terlampiaskan. Oh, nona baik, biarkan kubunuh dia, selama hidupku takkan ku lupakan kebaikanmu, ai, kenapa engkau menjadi pikun begini ujar Cui Tian Ki dengan tertawa genit. Kan sudah kukatakan, dia sudah menjadi suamiku, manaku tegak membiarkan dia dibunuh Allahmu. Oh, nonaku yang baik, selanjutnya, biarpun harus ku panggil bibi padamu pun jadi, inginku sembah padamu pun boleh, asal saja, tidak, betapapun tidak bisa, potong Cui Tian Ki sambil menggeleng. Mendadak Kim Hoong berteriak dan memaki, keparat, budak busuk, budak mampus, jangan kau lupa, berpuluh orang tua muda atau besar kecil penghuni engkau, Heng Kiong hanya kumfuku yang paling tinggi, jika kubunuh dia begitu saja memangnya kau bisa berbuat apa padaku. Cui Tian Ki tertawa, katanya, betul, memang kumfumu paling tinggi, tapi jika berhadapan dengan ibuku, sama sekali kumfumu tidak ada gunanya lagi. Meski caramu bicara sekarang galak seperti setan, bila berhadapan dengan ibuku, kentut saja kau tidak berani, kepala Kim Hoong lantas menunduk, muka pun kelihatan merah, agaknya apa yang dikatakan Cui Tian Ki itu memang bukan omong kosong. Kawanan gadis emas saling pandang dan sama menampilkan senyuman aneh. Meski orang luar tidak ada yang tahu kenapa Kim Hoong yang garang itu bisa sedemikian takut, terhadap majikan perempuan Seng Cui Sien Ki Ong, namun kawanan gadis emas itu tentu saja tahu dengan jelas hal tersebut. Selang tak lama, tiba-tiba Kim Hoong mengangkat kepala, katanya dengan menyeringai, Hektometer, bila mana kau pun kubunuh sekalian di sini, dari mana ibumu mendapat tahu siapa yang berbuat kejam padamu memangnya kau berani tanya Cui Tian Ki dengan tertawa. Kenapa tidak berani jawab Kim Hoong? Tidak, kau tidak berani, ujar Tian Ki dengan tertawa. Jika berani tentu sejak tadi sudah kau lakukan. Sebab, apapun juga kau tidak pernah lupa kepada Bu Cui Wi Hang Kiam, sengat tawon kuning tanpa cairan, Seng Cui Sien Kiong kami. Biarpun aku dapat kau bunuh juga sebelum mati, akanku sengat dirimu satu kali, sengatan yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun di dunia ini, sebab orang yang pernah merasakan sengatan demikian sudah lama sama pulang ke rumah nenek moyangnya alias Modar, sebabnya selama ini Bu Kulong kun tidak berani bergebrak denganku secara terbuka. Bukankah karena dia juga takut kugunakan jurus terakhir yang siap untuk gugur bersama ini kembali Kim Hoong melenggong sampai sekian lama, mendadak ia lepaskan Pui Po Ji, bentaknya dengan geregetan, kurang ajar. Bisa mati aku saking gusar habis berucap, terus saja ia menerjang ke dinding anjungan. Betapa kuat dinding kapal itu, tapi sekali ditumbuk oleh kepalanya, langsung dinding kapal menjadi bolong, di tengah berhamburnya bubuk kayu ia terus menerobos keluar. Melihat betapa hebat kekuatan orang tua kerdil itu, Ling Ji dan Chu Ji sama melongo kaget. Selang sejenak, belang, tau-tau dinding sebelah lain berlubang pula dan Kim Hoong melayang masuk lagi sambil terbahak-bahak. Sementara itu Cui Tian Ki sudah membangunkan Pui Po Ji dan sedang merabah-rabah tubuh anak itu sambil bertanya, sakit tidak? Lalu ia berpaling dan tanya Kim Hoong, nah, rasa gemasmu sudah terlampias, haha, aku ini sungguh keledai tolol, keledai goblok ucap Kim Hoong dengan tertawa. Jadi baru sekarang kau tahu ujar Cui Tian Ki dengan terkikih geli. Kim Hoong tidak menggubrisnya lagi, ia tetap terkekeh dan berkata pula, he he, meski tidak dapat ku bunuh kalian, memangnya tidak dapat ku bekuk kalian, lalu ku kurung di suatu tempat terpencil, akan ku siksa kalian dengan perlahan, akhirnya bocah ini masa tidak mengaku di mana alamat yang tertulis pada surat wasiat itu air muka Cui Tian Ki berubah, untuk pertama kalinya ia memperlihatkan rasa kejut dan khawatirnya. He he, biarpun tidak ku temukan mayat Cui Hau, tapi kapal ini dapat ku hancurkan hingga berkeping-keping, sedikit banyak akan terlampiaslah rasa dongolku, Ling Ji dan Chu Ji menjadi khawatir oleh ancaman kakek kerdil itu, soalnya bukan cuma mayat Cui Hau memang masih berada di dalam kapal, Siow Kong Chu juga belum meninggalkan kapal. Sejak tadi mereka tidak berani memandang putri kecil itu justru lantaran khawatir asal usul Siow Kong Chu sebagai satu-satunya keturunan Cui Hau akan diketahui musuh. Sekarang dalam keadaan khawatir mereka tidak dapat berpikir panjang lagi, serentak mereka menubruk ke atas tubuh Siow Kong Chu, dengan mendelik mereka berkata, kau be, berani Kim Hoong menyeringai, he he, kenapa tidak berani? Bukan saja kapal ini akan ku hancurkan, juga segenap penumpang di atas kapal ini akan ku bunuhi seluruhnya. Hanya budak cilik ini, sampai di sini ia menuding Siow Kong Chu, tertawanya tambah riang, lalu menyambung, budak cilik ini tampaknya pasti keturunan Cui Hau, maka akan ku besarkan dia dan kelak akan ku jadikan dia sebagai selirku yang ke-199, kau, kau, saking cemas hingga lingji tidak sanggup bicara. Pada saat itulah tiba-tiba dari luar anjungan kapal layar panca warna itu bergema suara orang menyebut Buddha, Omi Tohut. Kata-kata yang sederhana itu diucapkan dengan sangat kaku, menyusul suara seorang yang dingin dan aneh berkata pula, siapapun tidak boleh mengganggu sesuatu benda apapun di kapal ini, waktu suaranya mulai bergema kedengaran sangat jauh, tapi pada kata terakhir diucapkan, tahu-tahu orangnya sudah berada di luar pintu. Kejut dan gusar Kim Ho Ong, bentaknya, siapa itu, berani ikut campur urusanku apakah kau kenal diriku jengek suara seorang di luar, lalu muncul seorang padri berkulit hitam dan berkaki telanjang dengan jubah kain belacu. Hah, apakah engkau ini kah Sing Ho Ong tanya Kim Ho Ong kaget. Hendaknya maklum, nama kah Sing Ho Ong, padri fakir dari India ini sudah lama terkenal, meski Kim Ho Ong tidak pernah melihatnya, tapi dari dendanan dan bentuknya yang aneh yang sering dilukukiskan dalam cerita orang Kang Ho Ong ini, sekali pandang saja dapatlah Kim Ho Ong menerkah siapa dia. Wajah kah Sing Ho Ong yang kurus kering itu menampilkan senyuman aneh, senyuman yang tidak senyum, hanya ujung mulut saja bergerak sedikit. Ia merangkap kedua telapak tangan di depan dada, ucapnya perlahan, tidak tersangka Kim Klong Mo Chu juga kenal diriku, dandanan Kim Ho Ong yang aneh dan perawakannya yang unik juga diketahui oleh setiap orang Kang Ho, maka sekali pandang saja segera pula kah Sing Ho A Tong tahu siapa dia. He he, sama-sama, ucap Kim Ho Ong. Antara kita sebenarnya serupa air sungai tidak pernah melanggar air sumur, entah mengapa Tai Su sengaja datang mencampuri urusanku, aku tidak ingin ikut campur urusanmu, apakah kau ingin hidup atau minta mati sama sekali tidak ada sangkut prautnya denganku, katakah Sing Ho A Tong. Hanya mengenai kapal layar panca warna ini, siapapun tidak boleh mengganggunya, ketika melihat kedatangan penolong, semula Ling Ji dan Chu Ji merasa gembira, sekarang diketahui kedatangan padri fakir ini bermaksud jahat, tentu saja mereka sangat kecewa. Diam-diam cuwi Tian Ki mendekati mereka dan berkata, kalian tidak perlu kecewa, kalian harus tahu orang yang datang ke kapal ini semuanya serupa serigala yang menyampaikan selamat tulang tahun kepada ayam, tidak seorang pun yang berniat baik. Maka bila kita ingin menyelamatkan diri, kita sendiri yang harus mencari akal, akal, akal apa? tanya Ling Ji. Cui Tian Ki menghela nafas, ucapnya, saat inipun aku tidak tahu akal apa, dalam pada itu Kim Ho Aung sedang mendengus, Hek Tometer, tak terduga orang beragama seperti Tai Su juga punya pikiran tamak dan hendak merampas harta milik orang lain. Memangnya engkau tidak takut berdosa aku cuma tidak sampai hati menyaksikan kufu sakti tinggalan Ci H O U akan lenyap begitu saja, maka sengaja ku datang kemari untuk mengambil kitab pusaka ilmu silap tinggalannya untuk disebarluaskan, mengenai barang lain sama sekali tidak perlu ku sentuh, inilah tujuanku yang baik, masakah kau bilang aku tamak wah, jika begitu, jadi akulah yang salah omong, maaf, kata Kim Ho Aung. Om Ito Hut, yang tidak tahu tidak salah, ucapkah Sing Ho Aung. Hahaha, sungguh padri bajik munafik, mendagak Kim Ho Aung tergelak. Jika kufu tinggalan Ci H O harus disebarluaskan, itulah merupakan tugas anak. Muridnya, masakah perlu minta jasamu memangnya, siapa anak muridnya tanyakah Sing Ho Aung dengan sinar metu gemerdep. Semua yang berada di anjungan ini, kata Kim Ho Aung. Sorot metukah Sing Ho Aung yang tajam menyapu pandang sekejap atas diri Pui Po Ji, Cui Tian Ki, Ling Ji, Chu Ji dan Xiao Kong Chu, lalu katanya dingin, hektometer, bakat kelima orang ini kurang bagus, jika mereka mewarisi kufu Chi I Hao, hasilnya tentu akan memalukan, perguruan Chi I Hao. Sudah lama aku bersahabat moral dengan Chi I Hao, aku tidak tega membiarkan namanya tercemar setelah meninggal, terpaksa hari ini aku harus bertindak baginya dan mengambil seluruh kitab pusaka ilmu silatnya, huh, padri tua serupa dirimu ini jelas ingin mencuri ilmu silat orang lain, tapi sengaja bicara muluk-muluk, sungguh menggelikan, sindir Kim Ho Aung. Kau berani kasar terhadapku teriakkah Sing Ho Aung Gusar. Hari ini paling-paling kita harus berkelahi, memangnya kasar atau halus apa bedanya sahut Kim Ho Aung. Hektometer, orang lain takut padamu, masakah aku pun takut? Hah, bagus seru kah Sing Ho Aung Gusar. Memangnya sudah lama ingin kulihat betapa hebat kufu istana emas. Ayo, silakan mulai silakan kentut, boleh coba Hwesho mulai dulu, kata Kim Ho Aung dengan mencibir. Keduanya saling glotot dan berdiri muka berhadapan muka. Meskikah Sing Ho Aung juga pendek kecil, ternyata Kim Ho Aung jauh lebih cebol daripada dia. Angin meniup kencang sehingga menambah hawa dingin. Melihat kedua tokoh kelas top ini segera akan bertempur mati-matian, semua orang ikut bersemangat dan ingin menonton peristiwa menarik ini. Matelumlah, keduanya sama-sama tokoh aneh, tentu kufu mereka pun lain daripada yang lain. Selain tertarik untuk melihat kufu yang aneh, para penonton juga berbeda perasaan daripada menyaksikan pertarungan C.I.H.O.U. dengan jago pedang baju putih itu. Semua orang ikut prihatin atas kalah atau menang pertandingan C.I.H.O.U., sebaliknya kalah atau menang akhir pertarungan kedua orang aneh ini tiada seorang pun yang peduli. Matelumlah, siapapun di antara mereka, menang tiada sedikitpun bermanfaat bagi orang banyak. Jika kedua orang ini nanti sama-sama terkapar, itulah kejadian yang diharapkan. Sementara itu, Kah Sing Ho Atong dan Kim Ho Ong masih berdiri saling glotot tanpa bergerak. Dengan sendirinya pandangan semua orang juga terpusat kepada mereka. Sekonyong-konyong tangan Kim Ho Ong bergerak, kawat emas yang tergenggam itu mendadak menyambar ke depan membawa suara mendesir dan tepat mengenai tubuh Kah Sing Ho Atong. Biarpun kawat emas itu menyambar dengan cepat, namun semua orang memperkirakan padri fakir itu tentu dapat mengelak dengan gesit. Siapa tahu Kah Sing Ho Atong sama sekali tidak mengelak dan menghindar melainkan membiarkan tubuh disabet oleh kawat emas itu. Ling Ji dan Chu Ji sudah merasakan betapa sakit sabetan kawat emas, disangkanya Kah Sing Ho Atong pasti juga sukar terhindar dari babak belur, siapa tahu padri fakir itu ternyata baik-baik saja, kulit badannya yang hitam tiada tanda lecet luka apapun, juga wajahnya tidak memperlihatkan rasa sakit. Kim Ho Ong masih terus sayun tangan, dalam sekejap saja sudah menyabet empat kali. Kah Sing Ho Atong seperti terkesima dan membiarkan diri di hujan dicambukan tanpa bergerak. Sambil menyeringai mendadak kawat emas Kim Ho Ong menyabet terlebih keras, lalu tidak ditarik kembali lagi melainkan terus melingkar, serupa ular saja kawat emas itu membelit tubuh Kah Sing Ho Atong hingga belasan kali. Waku Kim Ho Ong menarik sekuatnya, ternyata gagal. Malahan Kah Sing Ho Atong lantas pejamkan mata, siapapun tidak mampu membuatnya bergerak. Heran dan kejut semua orang, diam-diam cuci berkata, meski kufu Kah Sing Ho Atong sangat liai, tapi caranya bertempur dengan orang tanpa bergerak, mana dapat ia mengalahkan lawannya ku kira dia mempunyai care untuk mengalahkan lawannya, hanya entah, cui Tian Qi mendengu sebelum lanjut ucapan Ling Ji, peduli dia akan menang atau kalah, paling baik keduanya mampus sekaligus, mendadak Po Ji yang dipegangnya itu merontah lepas. Hei, kau mau apa? Tanya Tian Qi. Paman kepala besar sedang memanggil ku, biar ku jenguk dia, desis Po Ji. Sementara itu air muka Kim Ho Ong tampak prihatin, kawat emas yang dipegangnya terbetut lurus, namun benang sehalus itu ternyata tidak putus. Kah Sing Ho Atong tetap tidak bergerak. Rupanya ilmu yoga dari negeri Tian Tiok, India, memang sangat ajaib, yang diutamakan adalah tahan atau sabar. Seorang ahli yoga klastop biasanya dibakar atau direndam pun takkan mati, bahkan dikubur selama berpuluh haripun, tetap hidup. Sesuatu hal yang orang lain tidak tahan justru dapat dilakukan mereka. Pertarungan di antara dua orang, jika selisih kufu masing-masing tidak banyak, maka soal kesabaran dan ketahanan memegang peranan penting dan merupakan kunci kalah atau menang. Kah Sing Ho Atong terkenal sebagai jago nomor satu di negeri Tian Tiok, dengan sendirinya dalam hal tahan boleh dikatakan tidak ada tarannya lagi. Angin meneru di luar, kapal layar besar ini jadi rada goyang, namun perhatian semua orang sama terpusat pada pertarungan sengit ini sehingga tidak merasakan perubahan cuaca. Kening Kim Ho Ong mulai keluar butiran keringat. Perlahan Po Ji kembali mendekati Ling Ji dan mendesis, paman kepala besar tanya padamu, di mana tempat perpustakaan C.I.H.O.U Ling Ji berjongkok sedikit dan membisiki telinga Po Ji, yaitu pada pintu yang dimasuki Hauya tadi, Po Ji mengangguk, diam-diam ia mengeluyur pergi lagi. Pada saat itulah mendadak Kim Ho Ong membentak tertahan, menari serentak kawanan gadis emas mengiakan dan terjun ke arena dan mulai berlenggak lengguk lagi. Di bawah cahaya lentera terlihat paha mereka yang jenjang dan gada yang montok dengan gaya menari yang menggiurkan serta desis perlahan yang menggetar sukma. Biarpun Ling Ji dan Ju Ji juga sama orang perempuan, tidak urung mereka pun terkesima dan terangsang. Air mukakah Sing Ho Ong yang semula tampak tenang tiba-tiba berubah prihatin, lambat laun dahinya yang hitam itu pun merembes keluar butiran keringat. Sebaliknya sikap Kim Ho Ong kelihatan agak santai. Deru angin di luar juga mulai meredah. Sekonyong-konyong angin meniup tanpa suara, rak, belang, badan kapal berguncang keras disertai beberapa jeritan melengking, sebagian lentera sama padam. Rupanya tiang layar mendadak patah. Berbareng Ling Ji dan Ju Ji berteriak kaget, liong kuihong, sejenis angin puyuh belum lenyap suaranya, kembali angin menyambar lagi, terdengar jeritan disana-sini, cahaya lentera padam seluruhnya. Mungkin kawanan kera emas yang memegang lentera itu sama terbawa angin dan tercemplung ke laut. Seketika keadaan gelap gulita, jari sendiri saja tidak kelihatan. Angin meniup kencang, kapal menjadi oleng. Ling Ji saling pegang tangan dengan cuci, cuwi Tian Ki berteriak-teriak, poji, poji, namun tidak ada suara jawaban. Angin tambah keras, kapal semakin guncang, kawanan gadis emas ikut menjerit juga. Dengan erat cuwi Tian Ki merangkul tiang layar, baru saja membuka mulut hendak berteriak, seketika angin dasyat membuatnya gelagapan sehingga sukar bersuara. Terdengar angin meneru bagai harimau meraung di samping telinga. Mendadak badan kapal miring ke samping disertai suara belang-belung, di tengah serentetan suara keras itu terseling pula jeritan ngeri orang perempuan, entah suara siapa. Cepat Kim Ho'ong membentak, Jangan, belum lanjut ucapannya lantas terputus, entah putus oleh deru angin yang dasyat atau karena kena serangan kasing Ho'atong. Maka tidak ada lagi suara orang. Di tengah angin dasyat tiba-tiba terdapat pula suara hujan, dari kecil menjadi besar, dalam sekejap raja butiran air hujan laksana mutiara yang jatuh berhamburan. Ombak bergemuruh dan hujan angin memekak telinga, bumi dan langit gelap gulita, dalam keadaan demikian, betapapun tangkasnya seorang juga akan tunduk di bawah amukan alam. Cui Tianqi masih terus merangkul tiang dan tampak ketakutan, dalam keadaan demikian baru dirasakan betapa kecilnya manusia, tanpa kuasa ia memberosot dan berlutut. Air ombak mendampar ke atas kapal sehingga Cui Tianqi basah kuyuk, daun jendela tergetar rontok dan ditelan ombak yang tidak kenal ampun. Entah berselang berapa lama, lambat laun Cui Tianqi tidak sadarkan diri, yang teringat cuma merangkul tiang seeratnya dan tidak tahu urusan lain. Mendadak sinar kilat berkelebat, suara guntur pun menggelegar. Di bawah cahaya kilat dan bunyi guntur, terlihat seseorang menggelinding keluar dari pojok sana, siapa lagi di akalau bukan Oh Put Jiu. Ia seperti sukar menyelamatkan diri dan segera akan terguling keluar anjungan dan segera pula bisa ditelan ombak. Sekilas lihat, secara di bawah sadar Cui Tianqi berteriak, selamatkan dia kenapa harus menyelamatkan dia jengek seorang dengan dingin. Sebab rahasia tempat sembunyi kitab tinggalan Cihau hanya dia saja yang tahu, seru Cui Tianqi dengan suara parau. Baru lenyap suaranya, kembali sinar kilat berkelebat dan guntur berbunyi. Sesosok bayangan orang segera melayang maju dan menubruk di atas tubuh Oh Put Jiu, kedua tangannya yang kuat serupa cakar baja menjuju, kerat, langsung kedua tangan menancap geladak kapal sehingga tubuh Oh Put Jiu serupa terbelenggu erat di atas geladak. Cui Tianqi dapat melihat dengan jelas, orang yang menyelamatkan Oh Put Jiu itu bukan lain daripada Kah Sing Ho Ato. Hanya sekilas pandang saja, lalu Cui Tianqi tidak ingat apa-apa lagi. Guntur masih menggelegar disertai sinar kilat, angin menderu dan ombak mendampar. Entah berselang berapa lama lagi, Cui Tianqi mendusin seperti habis mimpi buruk, dalam keadaan samar-samar tubuh terasa berguncang, metel, tidak melihat sesuatu, telinga juga tidak mendengar apapun. Hanya deru angin dan hujan sudah semakin jauh, suasana kosong, hampa. Fajar sudah tiba, ombak akhirnya tenang. Terkadang ada tiang layar patah, sobekan layar serta meja kursi yang hancur dan papan terdampar ke pantai. Hujan masih gerimis. Sejauh net memandang dari pantai hanya kilatan awan mendung menyelimuti permukaan laut, tidak terlihat lagi kapal layar panca warna yang megah itu. Namun betapapun hujan badai tidak kenal ampun, tetap belum dapat membuat tendalam kapal raksasa ini melainkan cuma menghanyutkannya jauh di tengah samudera sana dan merampas kejayaannya. Waktu Cui Tianqi benar-benar sadar, tatkala itu sudah pagi. Ia coba mengamati keadaan sekitarnya, terlihat anjungan kapal yang mewah itu sudah tidak keruan rupa lagi terpukul angin badai, meja kursi dan perabot lain sudah sama hanya terbawa ombak, hanya tersisa ruang anjungan yang luas dan rusak. Di tengah ruang anjungan sekarang hanya tersisa dia sendiri dan tiada bayangan orang lain, sungguh seram rasanya berada di tengah kehampaan dan kesunyian ini. Cui Tianqi merasa ngeri, tubuh agak menggigil, gigi gemertuk, mendadak ia menjerit terus menerjang keluar. Di luar masih hujan deras, tidak terlihat pantai, juga tidak tampak sehelai bayangan layar pun. Di kolong langit ini seakan-akan cuma tersisa Cui Tianqi sendirian, perasaan ngeri dalam keadaan sendirian ini membuatnya hampir gila. Dengan rambut panjang terurai ia berjalan dari haluan kapal menuju keburitan sambil berteriak-teriak, Poji! Lingji! Poji, di mana kalian mendadak teriakannya terhenti, sebab tiba-tiba dilihatnya di samping anjungan sana ada lagi sesosok bayangan manusia yang kurus kering, siapa lagi di Akalau bukan Kasingho atau dalam keadaan dan di tempat begini, di atas bangkai kapal ini ternyata ada jejak manusia, sekalipun orang ini adalah Kasingtaisu yang aneh, mau tak mau membuatnya terkejut dan juga bergirang. Waktu diperhatikan, terlihat di bawah tubuh padri fakir itu ternyata ada lagi sesosok tubuh lain, ternyata Oh Putjew yang belum lagi sadar itu. Kasingho atau menoleh dan memandangnya sekejap, sekilas timbul juga rasa gembiranya, tapi hanya sekejap saja lantas lenyap dan berubah dingin lagi, lalu menunduk, dengan telapak tangannya yang hitam ia coba mengurut Hiatu. Oh Putjew untuk mengeluarkan air yang memenuhi perut anak muda itu. Setelah mengalami musibah begini dan tiba-tiba menemukan sesamanya, sungguh Cuitian Ki sangat ingin bercengkerama dengan dia, tak terduga padri fakir itu hanya memandangnya sekejap dengan sikap dingin, keruan ia sangat kecewa, tapi ia coba mengajak bicara juga, sehabis ditimpa musibah dan tidak mengalami cedera apapun, sungguh Taishu harus diberi selamat dan entah Taishu melihat orang lain tidak. Ia berharap dari jawaban padri itu dapat diketahui keadaan Poji dan lain-lain. Tau-taukah Sing Hoatong tetap diam saja tidak menggubris. Tentu saja Cuitian Ki mendongkol, ucapnya ketus, sedemikian kaku sikap Taishu terhadap orang lain, tapi ternyata mau turun tangan menolong orang, sungguh peristiwa ajaib, namun kah Sing Hoatong tetap diam saja. Sejenak kemudian, mendadak ia mendengus, Hektometer, tujuanku menolong dia sama sekali tidak berniat baik, tidak perlu kau heran, tidak bermaksud baik, kenapa kau tolong dia malah tanya Cuitian Ki. Tujuanku hanya ingin ku cari tahu di mana kitab pusaka tinggalan Cihau. Kalau tidak, biarpun dia mati seribu kali juga tidak kupiduli, baru sekarang Cuitian Ki ingat waktu dirinya dalam keadaan hampir kelengar tadi sempat mengatakan rahasia kitab pusaka tinggalan Cihau hanya diketahui oleh Oh Putjiu, pantas padri fakir ini mau menolong pemuda kepala besar itu. Bola matanya berputar, mendadak ia tertawa dan berkata, Hihi, kitab pusaka tinggalan Cihau masakah mungkin diwariskan kepada bocah tolol ini tapi kau sendiri yang bilang, itu cuma ucapanku pada waktu keperet agar engkau mau menolong dia, tak tersangka orang cerdik semacam dirimu juga mudah percaya begitu, air mukakah Singho Atong agak berubah, ia termenung sejenak, tiba-tiba tersembuh lagi senyuman dingin, ucapnya perlahan, betul, keterangan itu kau katakan pada saat kepepet, tapi justru ucapan pada waktu gawat itulah pengakuan yang jujur dan bukan karangan belaka. Sekali rahasia itu sudah telanjur kau bocorkan, memangnya sekarang dapat kau tarik kembali diam-diam Cui Tianqi mengakui kelihayaan pikiran orang, namun ia tetap tenang saja, jengeknya, hektometer, percaya atau tidak terserah padamu, jika begitu, rasanya aku pun tidak perlu buang tenaga percuma, akan ku lemparkan dia ke laut saja dan habis perkara, katakah Singho Atong, sekali cengkeram segera oh put jiu diangkatnya. Keruan Cui Tianqi kaget, cepat serunya, nanti dulu kah Sing melototinya dan mendengus, memangnya bagaimana dia, dia, dia kenapa ejek kah Sing. Akhirnya Cui Tianqi menghela nafas, katanya, ya, rahasia tempat sembunyi kitap pusaka tinggalan Cihau, memang cuma dia saja yang tahu, pengakuanmu ini betul atau dusa seratus persen benar, ha ha ha, budak cilik ingusan juga ingin belajar menipu orang kah Singho Atong terbahak-bahak. Tapi untuk main gila denganku masih selisih sangat jauh, selama hidup Cui Tianqi entah sudah berapa banyak sudah mempermainkan tokoh Kangowi yang liai, sekarang ia benar-benar mati kutu, hati gemas, tapi tidak berdaya. Tidak lama kemudian, akhirnya oh put jiu suman. Dengan bengis kah Singho Atong lantas membentak, di mana tempat simpanan kitap pusaka Cihau, kau tahu bukan oh put jiu memandangnya sekejap, lalu memandang Cui Tianqi pula, habis itu baru menjawab, tahu, kah Singho Atong berbalik melenggong karena jawaban tegas dan cepat anak muda itu, ia pandang oh put jiu dan terbelalak dengan rasa sangsi. Jika aku sudah berada dalam cengkeramanmu, kecuali mati, lambat atau cepat toh harus kukatakan, dan karena aku tidak mau mati, tentunya lebih cepat kukatakan kan lebih baik, tutur put jiu. Kah Singho Atong manggut-manggut, ucapnya dengan tertawa, ehem, pintar juga kau, pantas Cihau mau mewariskan kitap pusakanya kepadamu. Nah, di mana kitab pusaka tinggalannya itu disimpan, lekas membawaku ke sana, baik, jawab put jiu. Bertiga orang lantas mendekati pintu ruangan rahasia tempat menyimpan kitab, mendadak oh put jiu mendepak sekuatnya, tepat mengenai daun pintu, namun pintu tidak bergerak, sebaliknya ujung kaki kesakitan. Apakah kau gila omelkah Singho Atong dengan kening bekernyit? Cui Tianqi mendahului mendengus, orang ini memang sering berbuat gila-gilaan, buat apa kau peduli, dengan rasa terima kasih oh put jiu memandang Cui Tianqi sekejap, dilihatnya bola matu nona itu gemerdep, seperti dapat menerka maksud depakan put jiu tadi. Hendaknya maklum, keduanya sama-sama cerdik, meski tindak tanduk oh put jiu sukar diduga, tapi sedikit bola matanya berputar segera Cui Tianqi dapat menerka apa yang sedang dipikir anak muda itu. Sekarang kedua orang hanya saling pandang sekejap saja dan keduanya lantas ada kontak batin, oh put jiu merasa bersyukur ada yang tahu isi hatinya, Cui Tianqi juga yakin dugaan sendiri ternyata tidak salah, tapi sesungguhnya apa yang terpikir dan terduga oleh mereka justru sama sekali tidak diketahui oleh kah Singho Atong, ia cuma mendengus, jika kitab pusat kaji IHOU telah diwariskan padamu, tentu kau pegang kunci ini. He he, Taisu ternyata sangat pintar, kata put jiu dengan menyesal. Memangnya aku dapat kau tipu ujar kah Singho Atong dengan tertawa bangga. Dari gelung rambutnya put jiu mengeluarkan sebuah anak kunci dan disodorkan, silakan Taisu membukanya, kah Singho Atong menerima anak kunci itu, segera put jiu menyikir jauh ke sana, Cui Tianqi bahkan lari terlebih jauh. Baru saja kah Sing mendekati pintu, sekilas lirik melihat perbuatan kedua orang itu, seketika ia melompat mundur, sekali cengkeram ia pegang bahu oh put jiu, anak kunci dikembalikan kepada anak muda itu dan membentak, Kau buka sendiri, Ken, kenapa Taisu tidak jadi membukanya sendiri tanya put jiu. Kah Sing mendengus, Hektometer, tentu ada sesuatu yang tidak beres pada pintu ini, memangnya kau kira aku tidak tahu. Haha, jangan kau harap akan menjebak diriku, oh put jiu berlagak terpaksa menerima kembali anak kunci, katanya, jika begitu, boleh Taisu tunggu di sini, biarkan kami berdua membuka pintu, ia memberi tanda lirikan kepada Cui Tianqi, kedua orang lantas mendekati pintu. Terdengarkah Sing Ho Atong mengejek, huh, ketika kau laksanakan permintaanku begitu saja memang sudah kuduga pasti ada sesuatu yang tidak beres, sampai di sini, mendadakkah Sing Ho Atong melompat maju lagi secepat terbang, Cui Tianqi diseretnya mundur. Keruan Tianqi terkejut, tanyanya, memangnya apa maksud Taisu Hektometer, untuk membuka pintu kan cukup satu orang saja, kau ikut berdiri bersamaku di sini, jangan membantu setan cilik itu men gila padaku, jengekah Sing. Air muka Cui Tianqi berubah cemberut, selang sejenak, tiba-tiba ia bergumam dengan tersenyum, ah, baik juga, biar sama-sama tenang dan bebas, tanpa menoleh Oh Put Jiu juga bergumam, jagalah diri dengan baik, banyak terima kasih atas bantuan terlaksananya urusan ini, kata-kata kedua orang itu membuatkah Sing Ho Atong merasa bingung, tapi juga curiga, mendadak ia membentak, huh, apakah kalian sudah gila? Kenapa, pada saat itulah tahu-tahu daun pintu sudah terbuka, dengan cepat Oh Put Jiu. Lantas menyelingap kebalik pintu, menyusul lantas berak, pintu ditutup rapat lagi. Kejut dan gusarkah Sing Ho Atong, secepat terbang ia menubruk maju sambil membentak, hei, apa yang kau lakukan? Kau tutup dirimu di dalam, memangnya kau sangka aku tidak dapat masuk ke situ akan tetapi meski ia membentak dan berteriak berulang, pintu tetap tidak dibuka. Jika dapat masuk ke situ, kenapa tidak kau coba ucap Cui Tianqi dengan sinis? Kasing mundur dua-tiga tindak dan menyingsing lengan jubah, setelah menghimpun tenaga, mendadak ia ayun telapak tangan dan menghantam daun pintu sekuatnya. Belang, tergetar anak pelingah Cui Tianqi, geladak kapal pun berguncang, namun daun pintu baja itu tetap bergeming, jangankan hendak membobolnya. Biarpun culas orangnya, wajah Kasing yang hitam kelam itu kini pun dibuat merah legam, dengan gemas ia berlari mengitari anjungan, tiada hentinya ia menghantam dan menendang sehingga berjangkit suara gemuruh, dinding anjungan dari bahan kayu sama ambrol dan bertebaran, namun ruang bagian tengah tempat menyimpan kitab itu ternyata dinding sekelilingnya terbuat dari pelat baja, biarpun Kasing Tai Su mengerahkan segenap tenaganya tetap tak dapat membobolnya. Cui Tianqi menghela nafas, ia duduk bersilah di lantai, ucapnya perlahan, jika aku menjadi Tai Su, pasti aku takkan buang tenaga sia-sia, Kasing melompat ke depan Cui Tianqi, bentaknya dengan parau, jadi, jadi sebelumnya Kasudah tahu dinding ruangan ini terbuat dari baja, kan sejak tadi sudah diketahui semua orang, depakan Oh Put Ji U tadi justru ingin mengujinya, tutur Cui Tianqi dengan santai, lalu sambungnya dengan tertawa. Waktu itu sudah kuduga dia akan meninggalkanmu di luar sini, sebabnya dia menyuruhmu membuka pintu hanya akal pancingan saja, sungguh lucu Tai Su yang mengaku cerdik ternyata juga tertipu olehnya. Mestinya aku pun ingin ikut masuk ke sana bersama dia, tapi karena diseret mundur olehmu, terpaksa aku pasrah adanya. Kami bergumam tadi justru membicarakan hal ini.